Sampai di titik darah penghabisan gitu ya, nafas terakhirnya yang dirasakan perihnya lapar. Perihnya lapar perih sekali gitu ya. Wah saya nangis terus seduh-seduh sih di titik itu. Dan akhirnya, dan yang saya sedih lagi yang lapar di Indonesia ya Pak. Dan di Jawa Barat lagi, karena itu di pikiran rakyat gitu ya yang saya baca. Wah saya sedih sekali sih. Dan mungkin ya tragedi itu jalan mungkin ya dari semesta gitu, dari Tuhan untuk ngasih tau saya jalan hidup. Jadi saya ya bersumpah di saat itu, gue pengen basmi kelaparan. Dan kita consider to be successful most profitable in the world, tapi kita gak bantu farmers. We failed gitu. Dan tujuan kita bantu ke situ gitu. Jadi jangan sampai kita ngejar sesuatu bisnis matrix, tapi we lose the sense. The same way that I also consider myself lose the sense of missionnya tadi gitu. 8 bulan peningkatan income-nya 10 kali lipat. Dibanding 10 tahun dia bisnis secara konvensional. Karena ya marketnya kita naikin. Financingnya kita masukin gitu. Biggest cost-nya kita bangun. Cara budidayanya kita bantu gitu. Terasa banget tuh. Terasa banget tuh. Terasa banget. Anak-anaknya bisa sekolah. Itu dia Pak. Inilah Endgame. Halo teman-teman. Hari ini kita kedatangan Gibran Huzaifah, founder dari eFisheries. Gibran, terima kasih banget. It's an honor Pak. Thank you udah diundang ke sini. It's an honor. Tolong ceritain deh. Anda lahir 31 Desember 89. Terus gimana sampai sini? Panjang Pak itu ceritanya. Ini sangat inspiratif cerita Anda. Karena it's a rex to riches. Atau rex to something story. Iya. Tadi saya lahir 31 Desember 89. Saya kelahiran Jakarta. Tapi waktu saya lahir itu saya lahir di Pulau Gadung. Pulau Gadung tahun 89 itu bukan tempat yang baik lah ya. Buat seorang anak-anak buat lahir. Tapi saya lahir di dekat Belantaran Kali di Pulau Gadung itu. Dan dekat terminal Pulau Gadung sama pasar Pulau Gadung sih. Jadi dibilang area kumuh. Ya bukan pusat area kumuhnya tapi dekat dengan area kumuh. Dan dibilang miskin ya banyak yang lebih miskin gitu. Tapi ya definitely tidak sejahtera sih. Jadi waktu saya kecil yang saya ingat memang kita pindah-pindah rumah ngontrak gitu. Dan kontrakan rumahnya 16 meter persegi lah ya. Itu termasuk dapur, kamar mandi buat semua keluarga. Masya Allah. Untuk kamar tidurnya gitu. Dan temboknya dari triplek, atapnya dari seng. Lahannya nggak di lantai. Jadi cuma di pelur gitu aja. Itu yang saya ingat sih sebenarnya dari masa kecilnya gitu ya. Tapi walaupun kedengarannya sedih gitu ya. Tapi somehow kalau saya ingat sekarang kayaknya hangat kerasanya gitu ya. Karena ya tidur berpelukan sama ayah sama ibu gitu ya. Jadi masa kecil saya dipenuhi dengan itu. Keluarga berapa orang? Keluarga saya ada tiga bersaudara. Jadi dua orang adik. Tapi selisihnya agak lumayan lama. Tujuh tahun-tujuh tahun. Jadi adik-adik saya udah lumayan mending lah saat itu. Karena ayah saya awalnya, ayah sama ibu saya nikah muda. Ayah saya di awal-awal itu ya construction worker lah. Sampai akhirnya sekolah, terus arsitek, dan akhirnya bisa lebih lumayan at some point kehidupannya. Tapi itu masa kecil saya seperti itu sih. Jadi dikelilingi oleh... Ibu di rumah tangga? Ibu di rumah tangga. Dan yang menarik apa ya, yang paling mencolok di masa kecil itu saya suka belajar dari kecil. Jadi ya kalau ibu cerita tuh umur empat setengah tahun, saya dibaca koran gitu. Ngertinya sih enggak cuma baca koran aja karena suka baca koran. Dan waktu SD orang-orang biasanya main gitu ya. Saya enggak main. Jadi di kelas istirahat, ngerjain soal gitu. Jadi dulu sistemnya catur bulan ya. Di bulan pertama itu biasanya satu catur bulan udah saya hatamin PR-nya. Jadi jam 2 malam tiba-tiba bangun nih, ngapain anak gitu. Ngerjain PR, emang ada PR dari guru. Enggak emang mau ngerjain aja gitu. Jadi enggak tahu naturally kayak gitu sih. Tapi ya pintar sih tidak mencolok prodigy, jenius gitu ya. Tapi memang suka belajar sejak dulu. Dan enggak terlalu banyak suka main gitu. Dan kecil, sering dibully juga gitu. Jadi itu masa-masa SD. Jadi saya SD di SD Impress gitu ya, di 05 Pagi Pulau Gadung. Wow. Gitu. Jadi itu yang saya temui sih. Dan lingkungannya cukup diverse. Saya ketemu dengan banyak inilah, ya anak ke naik Metro Mini gitu. Tapi juga ada orang-orang yang cukup gitu. Jadi saya banyak berinteraksi ke sana. Begitu dan secara akademis kayaknya karakter ibu-ibu Asia kali ya. Jadi ibu saya juga mendorong saya buat akademisnya ini bagus sih. Jadi ya kalau... Backgroundnya ibu apa? Ibu sebenarnya cuma lulusan SMA, Pak. Jadi enggak ada background khusus gitu ya. Tapi ibu juga ya cenderung pintar sih di sekolahnya gitu ya. Cuma karena waktu menikah-menikah muda harus terpaksa. Enggak kuliah gitu ya. Jadi makanya pengen anaknya bisa sekolah. Dia yang membudayakan. Budaya baca, belajar dan segalanya. Betul. Baca, belajar. Dia yang membudayakan dan membiasakan itu gitu. Dan kebetulan saya juga memang suka ke sana. Tapi secara akademis emang ya bukan straight A student juga ya. Kadang-kadang hampir selalu ranking 1 lah. Kadang-kadang ranking 2. Tapi kalau ranking 1 tapi skornya turun dikit. Ini kenapa matematiknya yang biasanya 90-87 misalnya. Itu kena marah gitu ya. Tapi waktu, saya ingat ada kayak waktu kelas 4 gitu ya. Yang ranking 3-nya tuh dapet Dreamcast waktu itu. Ada game console. Ranking 2-nya dapet Playstation gitu. Saya ranking 1 kan. Wih lu dapet PS2 dong? Enggak juga sih. Jadi kalau turun dapet punishment, kalau menang ya gak dapet apa-apa. Jadi udah biasa. Ya kita dapat sesuatu, ya itu karena kita belajar. Jadi itu belly yang saya bisa dapetin. Waktu SMP, saya pindah ke Bekasi. Jadi SMP akhirnya bisa kembali rumah. Kenapa pindah ke Bekasi dari Pulau Gadung? Karena beli rumah sih. Pengen punya rumah sendiri. Akhirnya kebeli rumah. Dulu di deket Harapan Indah. Sekarang sih Harapan Indah udah bagus. Tapi dulu tuh Taman Harapan Baru itu jauh banget. Dari situ masih kebun, masih rawa gitu. Jadi orang mempertanyakan, kenapa beli di situ gitu ya. Harganya juga masih rumah. Waktu itu cuma Rp54 juta gitu. Beli rumah di situ. Dicicil gitu ya. Tapi akhirnya masuk ke sana, pindah ke SMP. Saya SMP kelas 1 sih sebenarnya di Jakarta. Tapi SMP kelas 2 pindah ke SMP Islam Terpadu gitu ya. Karena pengennya ya di swasta lah yang masuk ke situ biar bisa lebih bagus. Nah tapi yang menarik kejadian di SMP sebenarnya sama saya juga cukup. Lumayan lah di akademis. Tapi waktu saya ujian nasional, saya nggak lulus ujian nasional. Saya nggak lulus. Dan matematika saya dapet 9 gitu ya. Bahasa Inggris saya dapet 9. Bahasa Indonesia saya 3,01. Kelulusan waktu itu 3,25. Kok bisa begitu? Nah itu dia yang bingung. Pas dites dengan sama jawabannya, sebenarnya nilai saya 8,88 gitu. Jadi ya sebenarnya, nggak tahu mungkin komputernya salah. Salah ini. Apapun ya. Algoritmen. Iya. Dulu sih karena itu SMP Islam ya. Saya dulu agak nakal gitu ya. Jadi guru-guru saya bilang, kena azab nih karena kamu nakal ya. Tapi yaudah lah. Tapi terkenal gitu. Dulu ada anak pintar, tapi karena nakal gitu. Bermaksiat dia kena azab. Tapi yaudah lah. Tapi itu yang saya alamin. Karena waktu itu saya pengen ke SMA 8, Pak. Karena SMA 8 terbaik lah ya. Se-Indonesia gitu. Salah satu yang terbaik jika bukan yang terbaik. Jadi punya mimpi ke sana gitu. Cuma gagal karena saya nggak lulus. Jadi mau nggak mau ya saya ulang gitu. Dan hanya bisa ke SMA swasta. Dan waktu yang ada SMA swasta, nggak nyari SMA swasta yang bagus. Saya bilang cari SMA swasta paling dekat aja. Jadi ada satu SMA di Bekasi dekat komplek. SMA-nya juga baru. Itu mewah lah ya. Mepet sawah, mepet rawah gitu. Cuma dua lantai, satu angkatan, cuma 35 orang. Jadi di situ SMA-nya. Dan di situ orang tua saya sangat kecewa dengan kondisi itu. Apalagi mama saya. Karena ya dari kecil, sukses akademi gitu ya. Ekspektasi yang besar, tiba-tiba nggak lulus. Dan tiba-tiba harus ke SMA yang kayak gitu. Tapi saya bilang sama mama saya, saya meyakinkan, ya nggak tahu itu anak SMA baca dari mana gitu. Belang ya, berlian di mana juga di berlian mah. Santai aja. Coba mana kampus paling bagus di ini. ITB kayak paling bagus. Lihat ya, nanti aku masuk ITB. Belum nggak kenal Harvard tuh. Mungkin kalau saya kenal Harvard, targetnya Harvard kali, Pak. Cuma karena silingnya ini gitu. Atapnya mentok gitu di Indonesia. Jadi yaudahlah masuk nanti ITB. Akhirnya di situ. Dan SMA saya, nggak jelas itu SMA apa sebenarnya. Jadi orang kompleks sekitar di situ juga nggak tahu kalau ada SMA di situ. Dan saya ingat kayaknya saya nggak ngerasa belajar di situ. Jadi guru bahasa Indonesia saya, kalau misalkan masuk, aduh saya males ngajar ya main gitar yuk gitu. Terus kalau istirahat kita main bola gitu ya. Terus udah masuk gitu ya The Bell gitu. Deguru biologi saya sekiranya marahin gitu ya. Malah nonton bola. Kamu yang bener dong itu tuh. Dan sampai saya ingat kelas 3 SMA, waktu harusnya kan orang-orang belajar gitu. Kayaknya di SMA negeri lain itu belajar dan lain sebagainya gitu. Itu saya nggak, jadi saya ingat satu kesempatan saya duduk di belakang. Terus dengerin musik gitu ya. Dan ini jam sekolah gitu ya. Terus saya lihat ke depan, ada yang main karet di depan. Terus ada yang gambar, macem-macem gitu ya. Saya jalan ke depan itu ada yang main skateboard di depan SMA itu. Terus ada yang nembak pakai airsoft gun ke lidah temannya. Wah sakit gitu. Jadi kacau memang. Bawa kameramen. Tapi itu SMA-nya saya sih. Jadi mungkin itu jalan buat saya. Ya have fun aja di bagian SMA-nya. Tapi yang paling saya ingat kelihatannya dari SMA karena saya punya sahabat waktu itu. Jadi dari sahabat saya ini, ada satu adegan, dimana kita habis belajar matematika gitu ya. Di senja kita memandang sawah sebelah sekolah, ngobrolin film. Terus ngobrolin film, ngobrolin aktor-aktor kesukaan kita siapa gitu. Saya suka Tom Hanks. Dia suka Leonardo DiCaprio gitu ya. Terus dia nge-stick. Pikir-pikir dia. Aktor aktor itu selalu main ke film-film yang bagus ya. Jadi gak pernah tuh main sinetron-sinetron apa, ganteng-ganteng serigala gitu. Saya enggak gitu. Jadi memang selalu main film-film besar. Dan dia bilang ini yang akhirnya saya ingat selalu gitu ya. Kita ini aktor besar, gue, di peradaban. Kita hanya main film-film besar peradaban. Asik. Asik. Jadi itu yang walaupun di SMA yang kayak gitu, saya selalu punya optimisme. Kalau kayaknya gue aktor besar nih. Terlepas mungkin kecil gitu ya. Mungkin gak sebesar itu. Tapi itu yang akhirnya memberikan optimisme untuk bisa masuk gitu. Dan ya saya diberi kesempatan akhirnya bisa lulus SMA dan lolos akhirnya beneran bisa masuk ITB. Oke. Sampai detik ini saya lulus tahun 2007. Sampai detik ini saya satu-satu alumni yang masuk ITB. Dari sekolah itu. Kayak prestasi terbesar saya dalam hidup itu masuk brosur paling depan selama berapa tahun berturut-turut-turut. 15 tahun berturut-turut. Itu prestasi terbesar saya hidup itu gak ada yang bisa ngalahin. Karena saya yang lulus dari ITB. Pernah kesana lagi gak? Pernah beberapa kali kesana lagi. Terus? Gak mau ini kasih inspirasi gitu. Beberapa kali kasih inspirasi. Bisa jadi nih. Gue aja jadi gitu loh. Beberapa kali kasih inspirasi deh. Dan setelah-setelahnya memang banyak juga alumni-alumni yang masuk ke PTN, jadi PhD, dan lain sebagainya. Jadi menarik juga dari SMA yang seperti itu. Tapi belum ada yang masuk ITB? Belum ada yang masuk ITB, Pak. Seenggaknya di bagian itunya oke lah. Terus sahabat Anda? Sahabat saya masuk UI. Jadi masuk UI sekarang juga starting psikologi kan ya. Dia bangun psikologi form saya sendiri. Dan saya ya masih saling tukar pendapat lah. Mulai dari mimpi kan? Mulai dari mimpi. Dan ya itulah anak Bekasi, anak dekat sawah yang akhirnya bisa masuk ITB. ITB belajar apa? ITB saya masuk biologi. Kenapa biologi? Nah ini menarik sih. Jadi waktu itu guru biologi saya, sebenarnya kan ya guru biologi saya nggak sebegitu ininya ya. Nggak sebegitu inspiringnya gitu ya sebenarnya. Yang tadi belajar jarang gitu. Tapi ada satu pelajaran waktu itu dia ngajarin soal fotosintesis. Dan fotosintesis kan kompleks sekali. Wah ada chemical reaction yang terjadi dan lain sebagainya. Terus dia bilang, fotosintesis terjadi di satu sel. Bayangin satu daun ada chlorophyll, ada berapa sel yang ada di satu daun itu. Satu pohon ada berapa banyak daun. di dunia ini ada berapa banyak pohon yang ada gitu. Sementara kompleks banget yang terjadi. Ya itu alam tuh, proses alam. Alam bisa ngajarin sesuatu yang bikin kamu tahu kalau kamu tuh nggak ada apa-apanya. Kompleksitas itu yang akhirnya bikin kamu belajar. Di situ saya pengen, wah saya kayak pengen masuk biologi deh. Walaupun ya nggak tahu sebenarnya masa depan di biologi ini kayak gimana gitu. Selain kayaknya kalau masuk yang lain belum masuk. Karena kan lebih susah. Tapi itu sih yang bikin saya tertarik sama biologi. Karena dari dulu selalu suka nature ya. Soal suka natural science. Ya memahami aja soal kehidupan. Jadi itu yang akhirnya masuk biologi. Terus? Dan di ITB, itu ternyata, jadi waktu saya masuk ITB, bertepatan dengan ada masalah ekonomi di keluarga. Jadi ayah saya di PHK, ya harus... Masih tukang bangunan? Nggak. Jadi udah kerja di beberapa inilah perusahaan konstruksi dan arsitektur gitu ya. Tapi waktu itu kena PHK. Tahun 2007 itu waktu saya masuk. Jadi waktu saya masuk sebenarnya untuk bayar kuliah yang sebenarnya biaya awalnya tuh 0 rupiah ya. Tapi itu agak straggli. Dan waktu saya masuk, karena saya satu-satunya yang masuk ITB kan. Jadi saya nggak punya teman, nggak punya saudara gitu ya di Bandung. Tapi saya tinggal di rumah saudara yang kosong. Itu jauh di Ujung Berung. Namanya aja Ujung Berung gitu ya. Jadi di Ujung Berung gitu. Kadang-kadang itu metafor. Tapi beneran tempatnya namanya Ujung Berung. Tapi di Ujung Berung akhirnya, saya ingat dulu naik angkot. Abisnya tuh bolak-balik udah 11 ribu naik angkot. Saya dikasih jatah per bulan 600 ribu. Jadi 20 ribu lah sehari. Jadi saya cuma punya 9 ribu buat sisanya gitu. Buat makan 3 kali sehari. Buat segala macem. 9 ribu. Nah di bulan pertama itu struggling-nya luar biasa. Karena biasanya tinggal di rumah sama orang tua. Ini saya harus tinggal sendiri. Ini di tahun berapa nih? Tahun pertama. Tahun pertama? Literally di bulan pertama masuk. Wow. Jadi ya dan bulan pertama masuk, saya ingat masuk 20 Agustus. Itu udah masuk bulan Ramadan. Jadi ya pas masuk bulan Ramadan, tua pusing lah. Udah harus sour sendiri. Wah, sournya susah. Duitnya habis. Kadang-kadang harus skip sour. Dan ya di titik itu belum punya temen gitu ya. Belum punya saudara gitu. Jadi kesulitan untuk bisa survive. Nearly surviving gitu. Dan ada di satu titik di bulan pertama, literally udah kehabisan duit. Karena 9 ribu sehari buat makan 3 kali susah juga ya ternyata. Tapi kehabisan duit gitu. Dan saya ingat duit saya tinggal 6 ribu rupiah. Terus saya kesiangan sour. Jadi saya gak sour saat itu. Saya harus berangkat ke kampus kan. 6 ribu rupiah, sekali berangkat itu 5.600. Sisa 500 perak. Saya kuliah lah dari pagi sampai sore. Jadi dari jam 8 sampai jam 5 sore. Terus saya gak bisa pulang. Mau duit 500 perak nih. Saya gak sour. Gak bisa pulang. Ini gimana caranya buka gitu. Jadi gak bisa buka nih. Akhirnya saya amalin aja di Masjid Salman ITB itu. Yang depan kampus. Nah akhirnya saya mau gak mau nginep di masjid. Dan di masa itu, Masjid Salman itu cuma ngasih 3 butir kurma. Sama dispenser gitu ya. Jadi minum bisa banyak. Yaudah lah saya bukanya ke sana gitu. Jadi kalau sekarang sih udah dapet nasi kotak ya. Dulu belum ada tuh nasi kotak. Itu. Dan itu saya nginep di kampus. Besoknya saya kuliah lagi. Karena gak bisa pulang. Saya gak bisa sour. Terus ya itu lagi. Saya gak bisa buka. Nginep lagi di kampus. Gak bisa sour. Gak bisa buka. Jadi selama 3 hari berturut-turut. Saya gak sour. Gak buka. Gak sour. Gak buka. Gak sour. Gak buka. Jadi hampir 70 jam. Dan itu ya. Yaudah sampai di satu titik. Ini bulan pertama kuliah ya. Saya udah terkapar di tengah Masjid Salman gitu ya. Terus udah kunang-kunang. Waduh. Pusing gitu ya. Kayak gue bentar lagi mati. Mati bulan puasa di masjid. Masuk surga lah. Bismillah gitu. Jadi udah mikirnya udah yang aneh-aneh. Tapi di titik itu. Dan saya duit abis. Tapi saya gak tega minta sama orang tua. Karena ada alasan lah. Mereka gak ngirim uang kan ya. Bukan biar anaknya berkurang lah. Bebannya berkurang. Tapi biar. Ya ada alasan lah. Saya paling gak tega gitu. Tapi untungnya jam 1 malam saya dapet SMS dari ibu gitu. Uang udah dikirim maaf terlambat. Akhirnya dengan uang tersisa saya makan lah saat itu. Setelah 3 hari. Setelah 3 hari. Nah ini kesannya dramatis tapi real gitu. Tetap paginya. Itu saya baca koran. Di Selasar Masjid Salman. Saya baca terus ada satu kolom. Satu orang ditemukan mati kelaparan. Masya. Saya kirain saya yang ditemukan mati kan. Arwahnya yang baca gitu. Kayak di film-film. Tapi ternyata enggak. Ternyata ya ada yang ditemukan kelaparan. Dan saya nangis. Terusnya baru aja ngerasain lapar. Dan ini orang ngerasain lapar sampai mati. Sampai di titik darah penghabisan gitu ya. Nafas terakhirnya yang dirasakan perihnya lapar. Perihnya lapar perih sekali gitu ya. Wah saya nangis terseduh-seduh sih. Di titik itu. Dan akhirnya. Dan yang saya sedih lagi yang lapar di Indonesia pak. Dan di Jawa Barat lagi. Karena itu di pikiran rakyat gitu ya. Yang saya baca. Wah saya sedih sekali sih. Dan mungkin ya tragedi itu jalan mungkin ya. Dari semesta gitu. Dari Tuhan untuk ngasih tau saya jalan hidup. Jadi saya ya bersumpah. Sudah saat itu. Gue pengen basmi kelaparan. Gue enggak mau nanti ada yang mau kelaparan lagi. Jadi seenggaknya. Di awal bulan pertama kuliah gitu ya. Saya dikasih pencerahan gitu. Di kampus saya mau ngapain. Pokoknya gue mau basmi kelaparan gitu. Gimana caranya ya enggak tau nanti. Kepikirannya jalannya dua sih. Yang pertama jadi presiden gitu ya. Yang namanya juga mahasiswa semua jadi mau jadi presiden gitu ya. Sama yang kedua ya fokus di bidang pangan. Dan itu yang akhirnya bisa masuk. Dan ya setelah kejadian itu. Karena udah at the bottom gitu ya. Sisanya saya ya manfaatin gimana caranya buat struggling gitu. Karena udah punya teman kan ya. Jadi bisa minjem sama teman. Jadi saya ingat saya at some point homeless ya. Saya punya teman dekat sama teman gitu ya. Saya daripada jauh-jauh saya nitip. Numpang ke kosan teman masing-masing satu malam satu. Jadi ada lima teman dekat saya. Senin ke siapa, Selasa ke siapa, sampai Jumat ke siapa. Weekend saya nginep di kampus ya. Nitip baju di mereka. Jadi biar irit gitu. Terus ya bulan puasa setelahnya udah mematahkan ya. Masjid mana yang takjilnya apa. Mana yang dapet makan gratis gitu. Jadi udah bisa survive sih. Tapi ya itu ya akhirnya ya udah tau gimana caranya survive di semester tiga. Karena saya tau kondisi ekonomi juga gak membaik. Saya telpon orang tua saya buat bilang, Mereka besok gak usah kirim uang lagi gitu. Ya awalnya ibu saya juga panik. Kamu gimana caranya nanti makan gimana gitu. Tapi emang beneran gak dikirim gitu. Karena tau emang yaudahlah gitu. Paniknya sebentar gitu. Tapi yaudah akhirnya ya saya mikirin gimana jalannya buat survive. Sama lah seperti Pak Gita ya. Ya bukanya caranya survive gimana pun lah. Awalnya kerja A, kerja B gitu ya. Jaga convenience store. Jadi tutor. Segala macem yang ada. Tapi saya kuliah jam 8 sampai jam 5 sore gitu ya. Harus praktikum. Malamnya baru kerja gitu ya. Full shift malam gitu. Jadi capek sekali sih. Sempet nengok orang tua? Jarang sekali. Karena walaupun cuma ke Bekasi. Karena ya gak mampu. Orang tua sempet nengok? Gak mampu juga. Jadi seumur saya di ITB orang tua cuma 2 kali ke kampus. Waktu pertama kali saya masuk sama pas kelulusan. Jadi hanya 2 kali gitu ya. Dikunjungi. Saya pulangnya mungkin ya 2 tahun sekali lah. Karena memang terbatas. Walaupun hanya deket gitu ya dari Bekasi ke Bandung gitu. Jadi ya bisa dihitung jari. Karena memang ya terbatas sebuahnya saat itu. Sekolah gimana? Sekolah... Kan harus gila tuh. Harus ngapa-ngapain macem-macem kan? Betul, betul. Most of the time sebenarnya... Awalnya sebenarnya oke. Pasti lah. Awalnya ya. Awalnya masih oke gitu ya. Tapi ada satu titik dimana... Saya ambisius mau organisasi. Jadi saya organisasi interkampusnya ini gitu ya. Aktif. Saya jadi ketua himpunan gitu ya. Aktif di BEM juga. Saya aktif di eksternal juga gitu ya. Jadi ketua divisi. Karena ya tadi passionate ke yang lain. Dan at some point saya juga punya dagang-dagang lah. Pokoknya cari income gitu ya. Saya harus survive gitu ya. Dan akademik biasanya yang terakhir diprioritaskan. Karena yaudahlah. Kayak gimana gitu. Kayak di semester 3 ya. Yang pertama kali. Terus semester 4 gitu ya. Pertama kali saya survive mandiri gitu. Itu IP saya 1,6. Asik. Asik. Arofor gitu ya. Yang ngeliat IP-nya dulu sedih gitu ya. Kalau ditelepon sama orang tua. Gimana IP-nya kuliahnya? Alhamdulillah. Tapi itu sih. Tapi saya sadar kalau saya nggak punya motivasi untuk tetap bisa ada di kampus gitu. Karena ya motivasi utama ya survive. Motivasi kedua ya ngejar impi tadi ya sama. Makanya akhirnya saya harus nyari motivasi sih. Motivasinya apa ya? Ini nggak pengen lulus gitu ya. Dan udah bisa nyari duit gitu ya. Jadi ya nggak kepikiran. Akhirnya saya ngobrol sama orang tua. Yang orang tua jadi satu-satunya motivasi lah. Saya tanya ke ayah sama ibu saya. Mau berapa IPK? Empat kata mama. Nggak bisa. Berapa kata papa saya? Ya 3,2 aja lah. Oke 3,2. Akhirnya saya ngerancang tuh. Gimana caranya supaya saya bisa dapet 3,2. Dan akhirnya bener. Akhirnya saya lulus saya 3,21 IPK-nya. Tapi itu sih. Jadi di masa-masa itu ya menariknya memang karena kuliahnya ada, organisasinya ada. Tapi saya sambil kerja. Baru kecemplung ke entrepreneurship. Kerja berapa jam seminggu? Kerja seminggu. Sehari tuh, ya roughly seminggu saya kerja 20-30 jam lah Pak. Antara jadi tutor atau juga ke convenience store. Iya semi full time lah. Karena kalau convenience store malam kerjanya. Terus ya jadi tutor dari maghrib sampai jam 9. Ngambil kelas berapa per semester? Ngambil kelas normal sih per semester itu. 5, 6, 7? Iya. Sekitar 5 sampai 7 lah. Dan beratnya memang praktikum yang agak lama ya kalau di biologi. Terus kapan tuh bangun tiba-tiba pengen jadi entrepreneur? Nah ini juga cerita yang menarik. Tahun-tahun keberapa tuh? Itu kurang lebih di tahun ke-2 itulah. Jadi di semester ke-4 ya. Waktu saya masuk. Dan itu bukan tering pengen jadi entrepreneur sih sebenarnya. Jadi karena nggak kepikiran buat jadi entrepreneur. Tapi karena saya dikenal jadi mahasiswa yang jadi tutor. Akhirnya saya dikontak sama alumni. Alumni yang dia bikin semacam platform tutorial di US. Dan dia bikin soal tapi harus bikin kunci jawabannya. Saya dikenalin sama alumni. Ini nih yang biasa jadi tutor. Kerjain aja gitu ya. Disangkanya mungkin saya pinter kali ya karena jadi tutor. Padahal kan nggak. Akhirnya dikasih proyek ngerjain 16 soal. Satu soal saya dibayar 3 jam. Per jamnya 150 ribu. Berapapun waktu yang saya habiskan buat ngerjain soal. Saya tetap dibayar 3 jam. Jadi kalau sejam beres tetap dibayar 3 jam. Wah lumayan nih asik lah. Udah saya ambil gitu. Nah pas saya baca soalnya susah ternyata. Wah ini kayaknya 3 hari juga saya nggak beres nih. Terus saya nggak pintar-pintar banget sebenarnya. Ini biologi juga. Biologi juga sebenarnya. Dan asal biologi saya nggak pintar-pintar banget sebenarnya mahasiswa biologi kan ya. Aduh ini susah. Karena emang soalnya kelas olimpiade gitu ya. Tapi ya saya minta sama temen-temen saya yang olimpiade internasional. Yang IP-nya 3,99 gitu. IP-nya 4,0 gitu. Itu yang akhirnya saya coba. Eh lu bisa nggak soal yang kayak gini? Oh iya karena dulu waktu olimpiade internasional soalnya kayak gini. Bisa nggak lu ngerjain? Bisa lah katanya. Berapa lama? Setengah jam juga beres. Eh enak ya gue 3 hari nggak beres. Udah deh lu yang kerjain deh gitu. Setengah jam ya gue bayar sejam. Gimana? Sejam berapa? 50 ribu lah gue bayar. Asik. Jadi saya cari orang terpintar yang ada di sana pak. Buat dapet lah 50 ribu. Buat mereka ya happy. 50 ribu setengah jam dibayar sejam. Saya dibayar sejamnya 150 ribu. Per soal saya dibayar 3 jam. Jadi sebenarnya per soal saya untung 400 ribu. 16 soal. Jadi pas saya kasih ini ke yang kasih project. Wah yang si project keren. Kamu pintar sekali ya. Padahal nggak ya. Yang ngerjain emang orang paling pintar. Yang di belakang dibayar 50 ribu. Iya di belakang deh. 50 ribu. Iya mereka juga happy. Karena buat mereka ya gue cuma ngerjain setengah jam lah. Dibayar sejam 50 ribu. Karena dulu standarnya kalau tutor satu setengah jam 55 ribu kan. Jadi di atas market rate lah. Terus saya pas dapet uangnya paling happy. Gila gue bisa kerja keras ini kok. Ini yaw. This is entrepreneurship. Sharing value ya. Exchange value. Finding opportunities. Finding the best way to complete it. And everyone's happy. Division of labor. Division of labor. Exactly. Kalau gitu gue bisnis aja. Kalau jadi entrepreneur aja gitu. Itu sebenarnya penyemplung pertama kali gitu ya. Cuma projectnya emang ke continue cuma sekali aja. Baru saya mikir gimana caranya. Ya caranya dagang gitu. Akhirnya dari mulai dagang donat ke kelas-kelas gitu ya. Saya dagang sayur dari lembang. Saya jual ke toko-toko yang ada di restoran gitu. Saya pernah bikin vermicomposting. Jadi ternak cacing. Terus dagang pupuk gitu ya. Sampai akhirnya baru ya ngejeblosnya di bisnis perikanan gitu. Itu sejak tingkat tiga. Kenapa? Ikan. Atau gimana bisa jeblos ke ikan? Nah jadi awalnya jeblos ke ikan sebenarnya nggak sengaja juga. Jadi karena waktu itu saya ikut mata kuliah. Pilihan di kampus namanya aqua kultur. Ini kalau anak-anak kampus istilahnya paket A. Datang absen pasti dapet A. Saya kan ngejarnya cuci IPK Pak ya. Jadi mata kuliah kayak gitu pasti harus saya cari tuh. Mana mata kuliah paket A nih. Tujuannya kayak gitu Pak sebenarnya. Tujuannya mulia sekali gitu ya buat cuci IPK. Pokoknya target 3,2. Iya paket target 3,2 gitu. Ikut mata kuliah itu. Dan itu paling rame lah. Yang tambang datang, piknik kimia datang gitu. Kalau ditanya lu ngapain ikut mata kuliah ini? Oh kita harus membuka horizon ilmu pengetahuan kita lah. Ngejar dalam paket A gitu. Dan di akhir tuh kuliah lapangan ke Bali di wiring kampus. Jadi rame tuh mata kuliah. Nah awalnya saya ikut ke sana. Tapi dosennya profesor luar biasa inspiring ternyata. Dan dia cerita satu kejadian di Vietnam. Jadi Vietnam dia dapet teknologi dari Perancis untuk produce catfish. Akhirnya besar. Mereka bisa produk catfish gede sekali gitu ya. Tapi konsumsi domestik mereka gak gede gitu ya. Karena pecah lele kayaknya gak banyak. Wartek gak banyak di sana gitu. Akhirnya mau gak mau sama mereka di ekspor. Pas di ekspor, gak bisa ke ekspor ke US. Karena US punya channel catfish sendiri gitu ya. Yang memang khusus dimakan oleh kalangan redneck gitu. Akhirnya itu yang sama mereka di rebranding. Bukan dengan nama catfish. Tapi di filet. Dikupas kulitnya. Kan bagus dalamnya gitu. Di rebranding jadi Dory Fish. Tahun 2009 tuh. Dory Fish. Oh Dory tuh ternyata catfish. Exactly. Itu jarang orang yang tau. Dory itu catfish. Sebenernya ikan patin atau ikan lele. Ya ampun. Baru tau kita. Ya itu dia. Makanya banyak yang mereka. Padahal ujung-ujungnya lele sama patin gitu ya Dory itu. Tapi itu yang Vietnam rebranding jadi Dory Fish. Dan akhirnya one of the highest consumption for freshwater fish. In the US and in the Europe. Gila. Gitu. Dan ya dosen saya bikin. Ya bikin ini lah. Dan ini lele yang gede banget kan? Iya. Lele sama patin yang besar sekali. Itu yang akhirnya mereka village dan akhirnya jalan gitu. Dan itu udah masuknya ke restoran bintang 5. Hotel-hotel bintang 5 disana gitu. Dan saya bilang katanya kalau. Sekarang kamu liat catfish di Indonesia kayak gimana gitu. Itu ya cuma masuk ke pecelele, warteg gitu ya. Paling banter ya warteg ber-AC gitu. Itu paling tinggi levelnya gitu. Tapi ya you'll see over the next 5 to 10 years. Catfish ini bakal naik kelas. Masuk hotel-hotel bintang 5, restaurant-restaurant bintang 5, supermarket. Itu pasti kejadian. Terserah kamu mau jadi bagian itu atau enggak. Kalau mau jadi bagian itu. Mulai bisnis catfish. Pulang dari itu saya beneran somehow inspired by that pitch gitu ya. Karena saya nyari bisnis opportunity yang emang ya masa depannya cerah gitu. Pulang dari kelas itu saya cari kolam. Jadi saya cari kolam gimana saya buka kolam catfish. Buka kolam lele. Dan saya dapet 1 kolam di daerah Bandung Selatan yang saya sewa. Itu mungkin 2 kali luasnya ini lah ruangan ini. Dan disewakan 400 ribu setahun. Jadi murah gitu ya. Lebih murah dari kos-kosan. Ngekos disitu kayaknya lebih enak gitu. Itu yang akhirnya saya sewa pertama kali. Saya tebar lele. Baru deh. Bibit dari mana? Bibit saya cari lokal yang ada di sana. Bukan bibit yang kayak di Vietnam atau apa gitu. Bukan. Bibitnya emang cari lokal aja sih. Karena memang belum kepikiran yang ada di situ. Mungkin enggak untuk ukurannya sama dengan yang di Vietnam? Mungkin. Dan itu yang sekarang kan dimana-mana. Sebenarnya Dori sama Vile Dori udah ada dimana-mana kan. Itu 100% lokal productionnya. Jadi kita memang tutup keran impor dari Vietnam. Sekarang Dori yang emang udah ada udah masuk lokal. Terus tadi? Ya. Dan itu yang akhirnya saya udah terjun gitu ya. Masuk ke bisnis budi daikan dari satu kolam. Pas panin pertama, lumayan sukses paninnya gitu. Tapi saya lupa harus jual hasil paninnya. Itu enggak cuma panin aja. Gimana saya jualnya ya? Enggak kepikiran gitu. Saya cari market gitu ya. Saya mau jual ke pecelele awalnya. Mau pecelele, mau sebenarnya. Mau lah mas. Berapa mas butuhnya? Tiga kilo lah mas. Saya ada 130 kilo. Mas mau enggak? Entah semua yang enggak mau lah. Jadi enggak bisa gitu ya. Saya jual ke pasar, enggak bisa juga. Karena udah ada mafianya lah. Ada Don Lele. Itu mafianya. Jadi disitu yang pas mau masuk. Don Lele. Asik. Ini banyak istilah baru nih. Itu istilah baru. Ada mafianya gitu. Jadi saya enggak bisa masuk ke pasar juga. Wah bingung nih. Mau enggak mau saya jual ketengkulak. Saya jual ketengkulak untung 500 perak. Saya panin 130 kilo. Per ikan? Per kilo. Per kilo itu sekitar 8 sampai 10 ekor ikan. 123 kilo. Iya. Jadi saya 130 kilo, 500 perak. Cuma untung 65 ribu. Dua bulan. Jadi per bulan cuma 30 ribu. Pantes aja nih disewain 400 ribu ya. Yang enggak profitable kayaknya bisnisnya. Tapi challenge-nya adalah Pak. Buat di sektor yang kayak gini. Farmers don't have any control for their produce. Karena challenge-nya mereka harus jual hidup. Karena kalau jual hidup, harus jual saat itu juga. Kalau di besokin ikannya makin besar. Karena jualnya kan ke pecelele ya. Pecelele kan ukurannya satu piring gitu. Enggak bisa lebih besar dari itu gitu ya. Enggak bisa satu meja gitu misalnya. Jadi karena hanya satu piring, akhirnya kita mau jual saat itu juga. Dan yang punya akses ke market yang kecil drop points-nya, ya tengkulak. Akhirnya tengkulak. Mau enggak jual ke saya, ya Bapak jual aja sendiri. Itu yang enggak punya kontrol sih. Makanya disitu saya mikir, gimana caranya saya bisa jual kapanpun gitu ya. Keinspirasi dari yang tadi. Kenapa enggak saya file aja ya. Atau saya bikin nugget. Akhirnya saya file, saya bikin nugget. Saya bikin bisnis kuliner di kantin masih sobat. Brandnya Dori. Dengan yang pertama ini, yang 123 kilo. Pertama, ya. Dari 120 saya jual ke tengkulak sih. Cuma kan saya udah kontrak setahun kan. Jadi ya panen kedua, mau enggak mau lah. Saya pikirin gimana caranya. Yaudah lah, saya bikin bisnis kuliner ya. Akhirnya jual. Nama brandnya Dori. D-O-R-R-I gitu. Dulu itu yang saya buka. Saya buka jual ke mahasiswa-mahasiswa gitu ya. Saya bikin di kantin belakang kampus lah di ITB. Buat bikin ininya kantinnya. Supaya ukuran berapapun ya bisa kejual gitu. Kayaknya dulu ya trial dulu gitu ya di Ville. Orang tau nggak ya ini Lele gitu. Saya tes ke temen-temen saya. Oh, kakap nih. Ada yang bilang salmon nih. Lu nggak pernah makan salmon ya. Tapi ya agar yang tau itu loh. Kayaknya bagus nih. Akhirnya saya jual itu. Nah, ini tuh yang akhirnya ngegedahin bisnisnya sih Pak. Jadi dari mulai satu cabang, saya punya tujuh cabang gitu ya. Terus kolamnya tumbuh juga. Jadi satu kolam. Punya 26 kolam. Waktu saya lulus, saya punya 76 kolam. Waktu lulus ya. Kalau satu kolam itu persiklus ya. Kita hitungannya sekitar 25-30 jutaan Pak. Jadi... Lali 70-an. Iya. Jadi lumayan satu itu ya bisa 3 miliaran. Yang sebenarnya bisa didapetin dari situ. Wow. Jadi udah lumayan. Omset Pak ya. Oke. Jadi kalau ya profitnya mungkin ya lumayan. Karena ada cabang sama processingnya yang saya jual ke tempat lain juga. Terus kapan ide e-fisheries dikembangkan? Jadi ide e-fisheries sebenarnya setelah lulus. Waktu setelah lulus, gak kepikiran ide buat bikin e-fisheries sebenarnya. Karena waktu saya lulus, saya punya 76 kolam gitu ya. Udah bisa make money lah ya Pak. 76 kolam. Tapi saya ingat buku salah satu, salah satu, one of my most favorite book gitu ya. Dari good to great-nya Jim Collins. Good is the enemy of great. So, and I think that's the problem with ini. Katanya orang Indonesia, we have a good sense of mediocrity gitu. Jadi we forget that we have to be great gitu ya. Instead of good enough. Yang buat saya itu good enough ya. 76 kayaknya harus great. Jadi saya mimpi gomong kalau gue punya seribu kolam lah. Kalau gue pengen bisnis lele, harus jadi raja lele nih. Jadi itu yang akhirnya dipikirin. Dan caranya ngobrol sama pembudidaya yang udah gede duluan. Biasanya ngobrol keliling-keliling Jawa Barat. Ke Cirata, Ke Indramayu, Ke Cirebon. Buat ngobrol sama pembudidaya yang jumlah kolamnya banyak. Ada yang punya dua ribu kolam gitu ya. Si Pak Haji. Semua pembudidaya pokoknya Pak Haji aja. Kayaknya kalau makin sukses naik Haji gitu ya. Jadi pas saya ngobrol sama si Pak Haji ini. Saya tanya gitu Pak. Gimana caranya biar Bapak bisa jadi kayak Bapak gitu ya. Akhirnya diceritain 25 tahun perjalanan bisnisnya gitu ya. Naik turunnya dia yang pertama kali di Cirata. Yang pertama kali bawa lahir tawar. Tapi bisnisnya memang luar biasa besar gitu ya. Ada dua ribu kolam. Ya per kolamnya tadi lah 40 juta gitu ya. Di belakang rumahnya ada hatchery. Produksinya 1 juta per hari. Per ekor tuh 60 rupiah lah. Jadi per hari tuh contributing 60 juta buat hatchery-nya. Di sini tuh udah generating puluhan miliar per siklus gitu. Dan gak punya PT, gak punya SFA, gak punya pajak gitu ya. Jadi very big gitu. Tapi yang menarik dari interaksi itu ya saya belajar. Terus tantangannya apa sih Pak? Sebenernya kalau lagi kolam banyak kayak gini. Ya pakan lah mas yang paling pusing. Karena pakan paling gede biayanya 70-90% dari itu. Dari total cost of production. Dari total cost of production. Jadi literally ya the cost of production ya pakan gitu. Dan makin gede pakannya manual. Pakai labor. Jadi ya yang bener mah ngasih makannya bener gitu. Kalau males lupa ngasih makan. Kalau semangat, wah gitu ya. Semangat kebanyakan gitu ngasih makannya. Terus sering kejadian, makannya dicuri juga dijual ke tempat lain gitu ya. Udah dikasih makan kok Pak gitu ya. Padahal kan gak kelihatan di bawah. Kurus ikannya. Iya kan kurus ikannya. Udah dikasih makan kok? Itu yang sering kejadian gitu. Kayaknya oh gak ada cara buat kontrol itu gitu. Saya memang mengalami itu juga gitu ya. Makanya saya bangun SOP dan lain sebagainya gitu. Nah entah saya kerasukan apa gitu ya. Itu yang saya dari interaksi itu saya nyeletuk sih Bapak. Pak Aji, mana kalau saya bisa bikin alat? Mana Bapak bisa ngasih makan dari HP? Mau apa enggak Pak Aji? Dan itu out of the blue aja sih Pak. Beneran ngomong tiba-tiba. Kata yang ngomong. Iya asal aja ngomong gitu. Ini tahun 2000 berapa? Itu 2012 lah. Oke udah ada smartphone lah. Iya udah ada smartphone. Masih Blackberry banyaknya jaman itu. Tapi udah mulai transisi. Tapi udah mulai transisi. Dan itu memang dari HP Pak Aji. Yang dibilang, oh ada apa alat kayak gitu gitu. Terus ya bilang, oh emang bisa Pak. Terus dia tau saya lulusan ITB kan. Oh iya kamu kan dari ITB. Padahal biologi. Boro-boro ngerti electrical engineering atau apa. Betul Pak saya dari ITB. Kamen lagi kan catut nama alma mater gitu. Terus ya akhirnya bilang, oh berapa alatnya? 5 juta lah Pak kira-kira. Asal nyebut juga. Terus dia bilang, kalau emang beneran bagus. 2 ribu kolam saya saya pakein lah kamu. Wah pulang dari situ saya ngitung. 5 juta kali 2 ribu. Banyak ya ternyata. Pulang dari itu malah jadi kepikiran di lain gitu. Di Indonesia kolam ada banyak banget. We have 3.4 million farmers di Indonesia. Asumsi 1 farmers punya 2 kolam aja. Berarti ada 7 juta kolam gitu. Jadi ada puluhan juta kolam sebenernya di Indonesia. Dan gak ada yang tapin ini gitu. Saya udah ngebayangin yang baik-baikan ya. Wah kalau saya bikin alat ini, dipake sejuta aja. Kali 5 juta. Wah banyak nih duitnya. Kok gak ada yang bikin ini ya? Tapi kenapa gak saya bikin ini aja. Jadi pulang dari itu yang awalnya kepikiran buat ngegedein bisnis perikanannya. Saya malah ngulik buat bikin prototype dari alat ngasih makan ikan tadi. Dan akhirnya waktu pertama prototype, saya googling aja caranya dan inspire dari ini water sprinkler di gedung. Jadi ya kasih sensornya berupa api keluar air gitu ya. Kalau sensor yang lain keluarnya pakan kayaknya sama-sama aja. Cari teknologinya apa ya ini. Dan yaudah saya ngair satu anak SMK buat ngebangun itu. Tapi awalnya itu basisnya SMS. Jadi ngirim SMS terus pakannya keluar. Saya ngelakuin itu 2 bulan build prototype-nya. Minjem di garasi temen. Terus ngair satu anak SMK modal 2,5 juta. Akhirnya udah build first prototype gitu. Jadi pake kaleng bekas. Bekas susu yang ada di lembang. DVD-nya tuh DVD-ROM. Sama CD-nya tuh pake keping disk untuk muterin pakan gitu. Terus oke ngirim SMS gitu. Itu saya dengan pede bawa ke si Pak Haji itu kan ya. Pak Haji lihat nih. Udah jadi gitu. Kok gini amat bentuknya? Kirain saya canggih deh. Masih prototype, masih cobain aja gitu. Pas dia nyobain SMS tuh terkesima dia. Wih. Canggih juga nih gitu. Terus gimana nih deh? Berarti ada 2000 kolam gitu ya. Bener Pak Haji. 2000 kolam. Kalau saya satu alat, satu kolam. Satu alat satu kolam Pak Haji. Berarti satu alat ini aktifasinya satu kali SMS. Satu kali SMS Pak Haji. Kalau saya punya 2000 alat, saya harus 2000 SMS. Bener juga Pak Haji. Jadi saya saking impulsifasinya, saya nggak kepikiran hal yang kayak gitu gitu ya. Gila. Tapi kalau saya tiga kali ngasih makan, saya 6.000 SMS sehari dong. Coba kamu pikirin lah yang lain. Tapi saya suka alat ini. Itu yang convince me enough gitu. Langsung di luar untuk 2000 kolam? Nggak. Lumayan tuh 10M. Iya. Makanya lumayan 10M. Tapi dia cuma pre-order aja. Udah Pak Haji, pre-order aja lah. Saya datang ke Pak Haji-Paji yang lain gitu ya. Buat nawarin ini, akhirnya mereka mau pre-order. Dan itu akhirnya, ya I think ini good enough lah ya buat give me conviction. Udah lah, jam aja lah langsung kesini gitu di 2013 itu. Dan akhirnya dulu bisnis kulinernya ada. Kulinernya saya jual. Bisnis ikannya saya lepas lah. Buat masukin itu, modalnya saya pakai buat bikin officially. Dan kebetulan akhirnya ketemu sama co-founder saya. Siap. Yang lulusan elektro, dia punya software house company. Oke. Ya udah akhirnya built officially deh saat itu. Keren. Terus, growth-nya gimana tuh? Dari tahun 2013 sampai sekarang? Di awal, sebenarnya tidak semudah perkiraan lah ya. Tidak semudah bayangan. Oke lah. Tahun ini berapa? Omset? Omset? Iya. By the end of the year, around 3-4T lah. Gila. Mulainya dengan 60 ribu ya? Mulainya dengan 60 ribu. Iya kan? Dengan kolam pertama itu kan? Dengan kolam pertama. Iya kan? 123. Betul. 65 ribu. Gopek. Cuma 60-an ribu. Itu gimana tuh? Bisa begitu? Jadi kalau dari awal sebenarnya, apa officially sekarang dengan apa yang dibayangkan di awal itu udah sangat berbeda. Karena yang awal saya bayangkan sebenarnya saya cuma pengen bikin alat terus jual ke petani gitu ya. Dengan model yang kayak tadi. Dan gak kepikiran macem-macem sebetulnya. Tapi setelah saya bikin alat sama bikin prototype-nya, ya ada, ya I definitely was lucky lah ya. I get a lot of luck gitu. Saya kebetulan satu asrama waktu itu sama Zaki, Ahmad Zaki, yang bikin Bukalapak. Dulu satu asrama. Sama Fajrin itu satu asrama beasiswa. Pas mereka bikin Bukalapak itu very early. Saya consult sama mereka. Ngobrol-ngobrol sama mereka. Dan mereka bilang, Oh, gue mau bikin ini nih. Ini mau jadi Amazon, Alibaba. Saya ngerti apaan Amazon, Alibaba sih? Tapi itu very early. No one used Bukalapak back then gitu ya. Tapi dia ngasih tau saya potensial of internet business gitu. Nanti funding tuh bakal banyak kesini gitu ya internet business. Itu mending lu start your own e-commerce company lah. Aduh gak mau lah. E-commerce kayaknya gue passionate di bidang e-commerce gitu. Tapi akhirnya pas saya ceritaini, gue punya ini nih. Oh, I think this is something nih. Lu coba put internet lah. Nah, ini kan alat. Lu masukin internet nanti jadi IOT. Internet of Things. Internet of Things is the next big thing nih. Jadi, you need to start from there. Then I started, you know, look up to the internet business model. Dan buat ngeliat kira-kira ini bisa dibuild jadi internet business atau gak. Jadi awalnya memang alat dan akhirnya kita spin off jadi internet business. Makanya pas pertama bikin alatnya, itu kita tawarin ke farmers. Mengchallenge-nya convince farmers. Karena ini alat kayak gini mereka gak pernah pake. 25 tahun mereka pake tangan gitu. Jadi, challenging ternyata. Si Pak Haji yang awalnya bilang, ya saya pake 2.000 kolam, ternyata gak nyobanya cuma 2, nyobanya cuma 5. Buat convince pertama farmers itu. Padahal jalan dengan 2 kolam itu? Jalan, jalan. Kenapa dia gak mesin untuk 2.000 kolam? Terus yang bertahap nambah sih, Pak, sebenernya. Tapi buat dia invest langsung, misalnya pas dipikir-pikir kan, 10 miliar langsung mending saya buka kolam baru gitu ya. Daripada saya beli mesin gitu. Itu yang akhirnya, wah agak beda juga economics-nya. Sampai ya saya bisa convince beberapa farmers buat pake alatnya ini. Dan karena with that being said, ya saya kepikiran business model pas alatnya ini ada, we can capture a lot of data information. And we can use that data information to build marketplace. Jadi saya bikin roadmap device data marketplace gitu. Itu yang akhirnya, walaupun gak kebayang modelnya kayak gimana. Tapi di tahun 2015, buat ngejar growth-nya gitu ya, kita ngeluncurin satu model bisnis namanya feeding as a service. Jadi daripada mereka bayar 5 juta gitu ya, 7 juta, bayar sewa aja Pak, 10 ribu per hari. Jadi yaudah bayar service untuk feeding-nya gitu ya. Alatnya akhirnya 10 ribu per hari itu yang akhirnya numbuhin growth-nya. Jadi yang awal yang pake cuma 10 petani, 20 petani gitu ya. Lama-lama yang pake ada ratusan petani, pembudidaya gitu ya. Dengan berbagai macam kolam. Itu yang kita lakuin dari 2015 sampai 2018. Di 2018-2019 akhirnya kita udah punya data. Datanya kita bisa tau pakan yang mereka pake berapa banyak, berapa sekali per hari mereka pake pakannya. Kita kasih mereka aplikasi dan kita ajarin cara pakenya. Kita tau kapan mereka panen, berapa banyak mereka pakenin. Kalau ada ikan yang mati mereka masukin ke aplikasi. Jadi kita punya banyak data tapi granular per kolam. Dan itu yang akhirnya pas kita lihat, wah kayaknya data kita ini valuable ya. Buat kita build something gitu ya. Karena kita punya community, punya datanya juga. Makanya waktu 2019, kita mulai mikirin gimana caranya kita pake data ini untuk sesuatu yang lebih besar lagi buat ngebantuin farmers. Karena pake alat mereka bisa kebantu budidayanya. Panennya bisa lebih cepat gitu ya. Tapi pas masuk ke sini, ya kita coba pikirin lagi, what's their biggest problem? And their biggest cost is still on the feed cost kan. Bisa nggak ya kita bikin feed cost ini lebih murah? Dengan kita manfaatin data tadi. Nah biasanya farmers ini pembudidaya mereka belinya ke toko. Harga retail kan. Karena small scale, skalanya kecil. Nah kita pikirin kita agregate aja lah. Karena kita tau datanya kan. Pake pakan brand A misalnya. Kita beli langsung ke pabrik. Terus kita kirim ke farmers di waktu mereka butuh gitu, on demand. Jadi akhirnya kita build distribution business without any inventory. Karena kita leveraging datanya. Kita akhirnya jualan pakan. Ke farmers itu yang 2019 kita lakukan. Turun ke berapa dari 70-an persen biaya pakan? Biaya pakan yang awalnya 70-90 persen jadi bisa 55 persen lah. Sampai 50 persen, lumayan signifikan. Karena kita kasih efisiensi sama kita harganya bisa kita turunin kan ya. Dengan bulk purchase tadi. Itu 2019 lah kita luncurin itu. Pas kita jualan pakan, farmers request. Mas bisa nggak saya bayarnya yarnin? Bayarnya panen gitu. Yarnin bayar panen gitu. Terus saya baru ada duit pas jualan panennya gitu. Duh yarnin, modalnya terbatas gitu ya. Kalau saya yang yarninin kayaknya susah pak. Jadi saya mikir, can we help them yarnin gitu ya. Nah dulu fintech lagi rame-ramenya. Fintech, akhirnya saya mikir. Daripada kita bikin fintech sendiri, kerja sama aja sama fintech. Kita manfaatin data yang kita punya, kita build credit scoring. Karena harvest kita punya, ini kita punya gitu. Panennya kita punya, kita build credit scoring aja. Jadi kita work with those fintech, initially fintech right now, we work with the banks. Terus di jembatanin langsung. Jembatanin langsung. Tapi kita bikin produk namanya kabayan. Kasih bayar nanti. Pay later lah ya. Kasih bayar nanti. Jadi yaudah. Itu yang akhirnya bikin mereka bisa beli pakan ke kita. Dan kita bisa open access to financial institution. Waktu kita pilot 2020, startnya tuh cuma 2 petani 50 juta. Tahun ini kita distribute 1,2T. Financing. Dari multiple financial institution ke farmers tadi. Tahun ini aja? Tahun ini aja. Wow. 1,2T. Jadi itu yang akhirnya kita ngeliat scale-nya gitu ya. Karena datanya bisa banyak gitu. Dan bagian terakhir dari bisnisnya, itu the off-taking partnya Pak. Karena ya ujung-ujungnya, sama keluhan farmersnya kita denger kan ya. Mas, saya kebantu Mas. Lebih murah. Tapi kalau saya jual ke Tengkulak ya sama aja. Boong Mas. Nah, terus? Itu lah. Terus kita pikir, gimana caranya kita bisa solve ini ya? Nah, untungnya kita punya data lagi. Kita bisa tahu kapan farmers ini panen. Karena kita bisa predict dari data tadi. Dari pakan kita bisa tahu hasil panennya. Ada konversinya gitu ya. Gimana kalau kita bisa manfaatin data ini buat cari bayar sebelum panen. So, we build that harvest prediction. Dan kita bisa contract that harvest a month prior to the harvest. Sebulan sebelum panen, kita bisa contract. Akhirnya kita bisa cari bayar sebelum panen. Kita jadikan data ini as our own inventory lah. Kayak forward buying, forward selling, future buying, future selling gitu Pak ya. Ini bayarnya siapa aja? Bayarnya dari mulai processing company, wholesale trader, some of the big restaurants lah ya. Itu jadi bayar kita. Hotel chain jadi bayarnya kita. Gak ada Tengkulaknya kan? Enggak. Jadi wholesale trader. Karena kita cutting Tengkulak. Itu yang akhirnya, pas kita jual, kita bisa gak holding inventory. Karena ada risk buat holding ikan hidup gitu ya. Tapi bisa nemuin bayar yang akhirnya bisa bantu farmers gitu. Dan kita create digital platform akhirnya ke situ. Makanya revenue-nya kenapa besar gitu ya? Karena sekarang jadi end-to-end ekosistem. Kalau saya sebutnya sih official ini apa? Ini kayak kooperasi digital. Nah kita kasih akses ke pembiayaan, kasih akses ke input, kita kasih akses ke market. Buat mereka join, mereka bayar membership fee atau iuran gitu ya. Iurannya ya tadi, buat sewa alatnya gitu. Jadi kooperasi digital ini akhirnya beneran kita bangun dan besar secara size of the top line sama revenue dan margin-nya juga lumayan ada karena kita bangun ekosistemnya. Kayaknya kalau kita fokusnya hanya di alatnya gitu ya, mungkin nggak sebesar itu. Dan opportunity-nya, ya definitely there was a roadmap gitu ya. Tapi apakah ini kebayang kayak yang sekarang? Nggak juga sih Pak. Saya kan nggak visioner sejauh itu sebenernya. Jadi apapun yang ada di depan, ya kita kerjain gitu. Apa problem yang farmers bilang, kita pikirin cara solve-nya gitu. Dan akhirnya kita bisa build itu gitu. Makanya ya sekarang ada 250 ribu kolam yang udah bisa masuk. Kita close to... Dari 123 ya? Iya, dari cuma 120. 250 ribu kolam. 250 ribu kolam sekarang yang kita... Quote-en-quote manage gitu ya, tanpa kita operate ourselves. Farmers kita sekarang udah 85 ribuan farmers lah. Di seluruh Indonesia. Kita cover dari mulai Aceh, sampai Nusa Tenggara Timur, sampai Sulawesi Utara gitu. Dan akhirnya jadi largest community. Currently officially the largest feed distributor in Indonesia. Kita the largest supplier ikan terbesar di Indonesia tanpa punya satu kolam pun. Dan itu yang akhirnya ya model bisnisnya lah ya yang kita masuk. Tapi emang yang paling kita happy ya, ya we bring farmers with us gitu ya. Akhirnya dia tumbuh bersama, if we share it gitu. Karena mereka bisa dikasih akses yang lebih besar ke yang lain gitu. Makanya ya bisa sebesar sekarang, karena memang ya kita helping farmers sih. Yang besar sebenarnya mereka aja gitu. Kita bisa bantu mereka jadi satu ekosistem yang akhirnya bisa... Terasa gak sih kesejahteraan yang mereka keangkat? Terasa banget. Itu yang bikin jadi driver kita lah. Contohnya? Yang nyata kayak gimana? Yang nyata sebenarnya banyak farmers yang awalnya dia start dari dua kolam. Jadi dari dua kolam selama 20 tahun nih, 10 tahun gitu ya, dia bisnis, dia punya 20 kolam doang. Tapi karena dapat akses ke teknologi, dia bisa dapat akses ke financing, dalam waktu 8 bulan dia punya 20 kolam. 8 bulan peningkatan income-nya 10 kali lipat. Dibanding 10 tahun dia bisnis secara konvensional. Karena ya marketnya kita naikin. Financing-nya kita masukin gitu. Biggest cost-nya kita bangun. Cara budidayanya kita bantu gitu. Terasa banget tuh. Terasa banget. Terasa banget. Anak-anaknya bisa sekolah. Itu dia Pak. Dan itu yang saya lihat, karena kita udah ngelakuin ini 9 tahun ya. Kita ngeliat ada beberapa farmers yang dari awal udah bareng sama kita. Jadi pas dari awal bareng sama kita, anaknya udah dikuliahin gitu ya. Masuk ITB, lulus dari ITB. Anak keduanya dikuliahin lagi, masuk lagi ke ITB gitu. Dan jadi berubah gitu. Jadi kita ngeliat, memang impact-nya ya generasional ya masuk ke sana gitu. Dan kita juga melihat impact community-nya kebangun. Di satu tempat ada yang di area Pantura gitu. Dimana awalnya farmers-nya cuma berkelompok, ada 6 orang. Jadi yang mereka bangun, akhirnya bisnisnya makin gede dong, makin profitable. Karena awalnya mereka cuma manage. 6 orang itu manage 15 kolam. Jadi ya managenya jadi 65 kolam. Tapi orang-orang sekitar jadi ngeliat, oh saya mau join dong gitu. Yang tadinya pengangguran, nggak ada akses ke pekerjaan gitu ya. Terus mengemis di pinggir jalan. Jadi kita bangun, mereka jadi pengusaha ikan. Akhirnya sekarang anggotanya itu ada 42 farmers gitu. Yang akhirnya ngelola ratusan, dua ratusan lah kolam gitu. Dan itu yang kita lihat ya beneran yang bikin driver kita sih untuk bisa tetap karena income sama ininya ya, kesejahteraannya tumbuh gitu. Kayak yang saya kadang-kadang tersentuh ya, karena kita nggak melihat itu. Kalau saya visit misalnya ke lapangan, itu ya pemudai-pemudai yang umurnya 50 tahun gitu. Saya itu cium tangan gitu. Misalnya jadi nggak enak sendiri gitu. Karena sebegitu ininya mereka, sebegitu berterima kasihnya karena... Life changing. Exactly. Life changing gitu ya. Dan hopefully ya kita bisa ya... Karena ini yang saya juga sering speech internally gitu ya. Saya bilang, yang kita lakuin itu sebenarnya simple. Kita buka akses ke teknologi. Kita mengurangi kesenjangan teknologi. Karena dulu teknologi ini kan cuma fokus untuk solving urban community ya. Dan kadang-kadang teknologi yang di solve ini sesuatu yang sebenarnya nggak fundamental buat kemanusiaan lah. Sesuatu yang convenience gitu. Kalau kita ngomongin AI, AI buat foto supaya lebih ganteng gitu kan ya. Itu kan buat kemanusiaan yang tidak terlalu signifikan gitu. Biar jadi ada kucing-kucingannya gitu ya. Ini zero to one. Ini zero to one. Ini bukan one to many nih. Jadi itu yang kita beneran bangun gitu ya. Kita buka akses ke teknologi, mengurangi kesenjangan teknologi buat orang-orang yang jarang tersentuh gitu ya. Tapi setelah kesenjangan teknologi ini berkurang, ini bisa kasih akses terhadap the whole economy. Yang akhirnya kita ngurangi kesenjangan ekonomi gitu. Dan akhirnya karena kesenjangan ekonomi berturun, kesenjangan sosialnya at some point, hopefully bakal berkurang gitu. Karena ya kita bisa kasih kesejahteraan itu. Dan itu yang akhirnya kita passionate. From a very simple idea, kita bisa kasih impact dan bisa ngebangun itu yang di luar beyond our wildest dream. Definitely beyond my wildest dream gitu ya. Itu yang akhirnya kita bikin. Kayaknya masih gede marketnya. Ini kan oke lah, ada beberapa pilar lah. Di hulu, midstream, pakan, sama distribusi kan. Berapa petani yang udah diberdayakan sekarang? 80-an ribu lah Pak. 80 ribu. Totalnya kan 3-4 juta kan di Indonesia. Ini gila nih upside-nya. Nah, saya mau tanya. Ada nggak sih, ini kan disruptif sekali kan. Ada resistensi dari pre-existing paradigma? Iya. Di fase pertama memang resistensi dari petani besar. Karena buat pembudidaya, this is their main source of income. Jadi kalau ada teknologi masuk atau apapun, main source of income-nya terpengaruh dong. Jadi mereka very resistant. At the very beginning gitu ya. Makanya yang tadi Pak Haji dan yang lainnya, yang pembudidaya-pembudidaya lebih kecil, itu jauh lebih sulit buat kita yakinkan, Pak, pakai dong teknologinya gitu. Karena kurang literat lah. Mengenai teknologi kan. Exactly. Kurang literat soal teknologi, kurang literat soal bisnisnya juga. Jadi kalau kita bilang Pak, profitnya nanti naik. Tapi ada unsur lain nggak yang kabrakan? Kalau di level farmers-nya sebenarnya nggak. Jadi karena awalnya kita starting dari teknologi ya. Now setelah kita tadi midstream main, downstream main, baru deh banyak resistensi dari pemain yang lain. Jadi tengkulak-tengkulak yang emang udah ada, agen pakan yang udah ada gitu ya. Kan mereka yang ngasih akses ke pembiayaan. Sekarang kan mereka ya sebenarnya. Dan itu mahal sebenarnya buat farmers gitu ya. Gimana tuh memerangi hal-hal seperti itu? Awalnya memang kita literally perang sama mereka gitu. Karena semangat kita ya selama masuk ke farmers gitu ya. Apapun disruption yang harus kita lakukan ya it's necessary lah. Tapi ternyata challenge-nya besar sih. Di satu sisi emang. Iya lah. Life threatening juga kadang-kadang gitu. Karena saya pernah di satu tempat gitu ya. Saya dikerubungin sama tengkulak-tengkulak, dimasukin ke satu ruangan. Terus ngapain di sini nih gitu. Kita punya kearifan lokal yang ada di sini. Jadi wah itu susah gitu ya. Tim kita apalagi sering yang kayak gitu ya. Karena gak bisa play fairly lah. Tapi yang bikin kita khawatir saat petaninya kena, pembudidaya kena. Karena pas pembudidaya gak mau jualan ke tengkulak, harga kita lebih bagus. Itu ikannya yang diracun. Ouch. Ikannya mati wah. Kasian dong mereka. Waduh kalau kayak gini susah juga. Jadi kita coba pikirin bisa gak ya kita figuring out, the disruption needs to happen, farmers need to grow gitu ya. Tapi jangan sampai malah social friksinya terlalu tinggi gitu ya. Jadi kita sit down together sama tengkulak-tengkulaknya itu. Jadi pas kita ngobrol sama tengkulak, kita tanya, Pak gimana caranya kita bisa masuk gitu ya. Dan yang kita sadari ya tengkulak juga, they just try to make a living. They're not evil person gitu ya by nature kan ya. They just try to make a living. And this is the way that they defend their livelihood, defend their market gitu ya. by playing that part gitu ya. Jadi pas mereka masuk ya sebenarnya mereka business man gitu ya. Mereka entrepreneur. Jadi kita pikirin Pak, udahlah daripada farmersnya Bapak yang urus, Bapak cari bayar, gak usah. Kita aja yang cari bayar, farmersnya kita yang urus. Bapak jadi mitra logistik kita. Karena Bapak punya truk kan. Bapak punya tim panen. Yaudah, tim panen kita bayar per kilo. Per kilonya lebih murah, tapi Bapak gak usah mikirin macam-macam gitu. Tapi kita kasih size bisnis yang lebih gede. Itu yang akhirnya kita coba kerjain gitu ya. Kompensasinya disitu ya? Kompensasinya disitu gitu ya. Buat kita sebenarnya win-win, karena kita gak harus build our own capex kan ya. Trap-nya, tim-nya, skill set-nya juga udah very particular di mereka lah. Jadi waktu kita rebuild, supply chain-nya kita create more efficient sebenarnya. Karena ya definitely tetap ada disruption lah. Di tengah-tengahnya, midstream ada yang kita cut gitu ya. Tapi yang deket ke farmers, yang risk-nya gede buat mereka ngeganggu farmers-nya, kita coba manage gitu. Supaya mereka kerjasama masuk ekosistem kita gitu. Dan ini terjadi hampir di semua platform lah ya. Rite hailing di awal-awal juga sama kan ya. Ojek pangkalan masuk gitu ya. Tapi ujung-ujungnya, ya mereka mau join gitu ya. Karena ya masa depannya ada di sini gitu. Mereka juga bisa dapat value setelah join. Itu juga yang kita coba berikan sih. Pemahamannya dan akhirnya lebih enak. Dan di beberapa tempat saat itu udah kedengeran gitu ya. Mas mereka masuk, mereka langsung datangin kita. Saya mau deh jadi dari fishery gitu ya. Gimana caranya? Saya kasih petani saya deh. Jadi saya join jadi partnernya, mitranya fishery. Biarin. Jadi itu yang memang ya sesuatu yang missing memang di awal. Kayaknya memang harus diobrolin sih. Harus kita bangun bareng-bareng gitu ya. Dan ujung-ujungnya ya menguntungkan untuk semua pihak lah. Yang ada gitu. Dan kadang-kadang kita juga nge-switch mereka jadi petani aja pak. Kita kasih modal. Kita kasih pakan, kita kasih market. Lebih untung loh pak masuk ke situ. Akhirnya yaudah mereka juga ada yang ke situ. Jadi ada beberapa cara lah yang kita masukin supaya sosialnya juga friksinya gak terlalu besar yang akhirnya bisa banyak kerugian-kerugian yang tidak dibutuhkan. Ini porsi air tawar sama payau sama laut gimana nih? Kalau di kita mayoritas 70% itu air tawar. Jadi ikan nila, mas, lele, patin, bawal gitu bawal air tawar. Sekitar ya 25%-an itu ikan payau. Termasuk udang ya. Jadi bandeng sama udang, udang faname. Baru sisanya ikan laut. Jadi ikan laut yang farming ya. Karena kita fokusnya memang di budidaya bukan di perikanan tangkap. Dari 3-4 juta petani ini kebanyakan tawar atau laut? Kebanyakan tawar. Kebanyakan tawar. Mayoritas? Iya. Memang volume-wise juga kita tawar paling besar sih. Tapi value di udang cukup besar kan ya. Export value kan 2,4 billion ya. Untuk export value yang ada di udang gitu ya. Dan itu the biggest export buat seafoodnya juga gitu. Tapi ya farmersnya gak sebanyak itu sebenarnya. Tapi sisanya yang low value yang domestic market itu yang paling besar Pak. Keterbatasan di laut ini kan besar kan ya. Tapi gak tau ya. kelihatannya prospeknya bagus kan. Karena ukurannya gede banget kan. Lautnya gede banget kan. Betul, betul. Nah itu yang menarik ya. Yang kadang-kadang overload. Karena di Indonesia kita sebenarnya punya potensi terbesar untuk fish sama shrimp farming. Budidaya ikan sama udang itu kita paling besar. Sekarang itu kita kalau gak kedua ketiga. Setelah China India atau setelah China. Tapi sebenarnya dibandingkan sama mereka kita ini yang paling potensinya lebih besar dibanding mereka. Karena garis pantai kita kan terpanjang kedua tapi yang paling fertile untuk ditanemin udang sama ikan. Dan kalau di China sama di India budidayanya tuh hanya di satu areanya aja. Karena 4 musim. Jadi mereka di daerah selatannya gitu ya. Yang kebangunan. Indonesia dari Aceh sampai Papua bisa budidaya ikan sama udang. Dan based on data kita cuma utilizing 7% dari total potensinya. Jadi upside-nya kita masih bisa jadi nomor 1. Dan ini inherent potensi yang kita emang udah punya langsung gitu ya. Dari sananya by nature gitu ya. Jadi kita bisa ngeliat ya fishery sector di Indonesia harusnya bisa jadi nomor 1 gitu. Makanya juga yang kita semangat gitu ya. Kalau fishery sector ada company yang dari Indonesia dari sektor sektor we should be nomor 1 global company yang ada di sana gitu. Tapi kalau kita lihat top 10 seafood company saja globally yang gak ada Indonesia gitu. Top 20 juga gak ada Indonesia gitu. Makanya itu yang ironis buat kita gitu ya. Makanya gimana caranya kita bisa build ke sana gitu. Seenggaknya sehingga sudah bisa mulai membuka jalan ke situ. Teknologi-nya sekarang kita aquaculture technology company in the world kita nomor 1. Tapi ya buat size of yang lainnya kita mau bangun. Itu yang pertama ya one upside dari Indonesia gitu ya. Yang kedua kita melihat upside dari aquaculture itu sendiri buddhi-nya gitu ya. Karena currently this is the fastest growing food sector in the world and globally double digit 13.7% keiger pak. Tapi yang menarik dari sini karena udah fastest growing food sector alasannya sebenarnya clear gitu. karena kalau kita lihat makan yang di piring gitu ya ayam tuh udah farming kan. Sapi dagingnya udah farming gitu. Beras udah farming gitu. Tapi ikan satu-satunya sumber protein yang paling gede yang gede gitu major yang gak 100% farming. 52% ikan yang kita makan itu masih wild capture dari laut gitu ya. Which is oke gitu. Tapi kalau kita ngelihat long termnya gak sustainable. dan ya humanity kan kita pindah dari hunter ke farmer. Jadi di sektor there's only upside. Karena ya over the long run orang pasti bakal makan lebih banyak ikan farming dibanding yang lainnya. So there won't be any downside gitu ya. Kayak dibanding sektor yang lainnya yang cuma single digit karena udah fully farm gitu ya. It's about the change of the consumption behavior. Tapi sekarang kalau consumption behavior gak berubah aja. Pasti production behavior yang bakal berubah. yang awalnya ngambil dari laut jadinya di farm gitu. Itu yang long termnya bakal banyak gitu. Ini saya belum ngomongin soal ya ikan yang paling pakannya paling sedikit dibutuhkan gitu ya. Apa yang paling sedikit? Kenapa? Ikan apa yang paling sedikit? Hampir semuanya sih Pak. Jadi ikan sama udang jadi kalau kita nanam sapi gitu ya. Kita butuh 16 kg pakan. Kita nanam ikan kita cuma butuh 2 kg pakan. Per apa? Per panen? Per kilogram daging yang kita konsum. Oke. Gitu. Ngarik. Jadi per panen. Jadi sebenarnya kita 8 kali lipat lebih rendah. Dan pakan kan ini juga makanan. Jadi dari soy meal, dari fish meal. Jadi kita butuh itulah kenapa ada lab ground meat dan lain sebagainya ya. Karena untuk produksi daging ini sangat bebannya untuk alam itu sangat besar. Betul. Dari segi sustainability-nya lebih banyak. Dari segi sustainability. Mereka butuh air lebih banyak gitu ya. Butuh lahan lebih banyak. Sementara kalau ikan enggak. Ikan hidup di area dimana manusia enggak bisa hidup gitu. Di laut gitu ya. Di danau yang manusia enggak bisa hidup gitu. Dan ikan butuh lebih sedikit air gitu. Walaupun hidupnya di air. Tapi dia enggak minum air banyak-banyak. Dan ikan butuh jauh lebih sedikit pakan. Pakan ini kan pangan juga. Jadi kalau kita bangun produksi sama konsumsi besar gitu ya. Konteks sustainability-nya juga dapat gitu. Kalau orang lebih banyak makan ikan dibanding makan daging gitu. Itu konteks sustainability-nya juga dapat gitu. Sama halnya ya orang lebih banyak makan sayur dibanding makan daging gitu ya. Walaupun ya memang ya fully vegan lebih baik gitu ya. Cuma kan susah juga kayak ngebayangin orang semuanya fully vegan gitu ya. Tapi itu yang akhirnya kita juga ngeliat sih. Makanya misalnya really see it as a very long term play gitu ya. Kalau kita ngeliat 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, kayaknya sektor ini Oh keren. Very strong lah. Very up ininya. Kontribusinya. Oke. Dari 60 ribu ke 4T. What's next for you? Fokus kita ya pertama di luar dari semua nambas. Masih gambaran deh 2025. Itu keberapa tuh? Dari puluhan ribu petani ke berapa ratus ribu atau berapa juta petani. Iya. Kita nargetin sebenernya masih jauh sekali tapi kita nargetin 1 juta di 2025. 1 juta petani? 1 juta petani. Wow. Sepertiga seperempat lah ya. Iya. Sepertiga seperempatnya dari total. Yang itu mau kita coba gabungin gitu ke platform kita gitu ya yang bisa masuk gitu. Berapa kolam? Sekarang 250 ribu. 250 ribu? Ya di titik itu kalau sekarang kan 250 ribu dari ya 60-80 ribu. Oke lah. Pro rata aja. Jadi kalau misalkan masuk ya anggaplah 1,5-2 juta lah misalnya kita turunin ya average-nya, rasionya gitu. Jadi itu yang kita targetin sih. Kalau dari ya ini ya maksudnya omset revenue target-wise yang kita masukin secara keseluruhan itu ya roughly 3 billion yang kita targetin by then. Karena ya size-nya long tail-nya mungkin farmers-nya lebih kecil-kecil gitu ya dibanding farmers yang kita sekarang. U.S. 2025. 2025. Oke dari 4T naik ke sana ya. Ya very aggressive definitely target-nya. Di push sama pendana-pendana. Terus berapa kolam itu? Berapa sorry berapa ton ikan? Sekarang udah berapa ton? 1 juta? Kalau total throughput dari farmers-nya kita itu 1 juta. Sebenarnya kalau total throughput-nya. Tapi yang udah kita leverage sebenarnya gak sebesar itu. Kita mungkin roughly 150 ribu ton lah setahunnya. annualize ya. Siap. Nah ini kontribusi Anda terhadap peningkatan konsumsi protein udah keukur gak? Naikannya berapa? Kalau itu agak-agak susah buat kita ukur sih ya. Karena seenggaknya kita bisa tahu kontribusi kita untuk peningkatan protein di ekosistem yang udah kegabung. Farmers yang kegabung ke kita. Nah itu peningkatannya sekarang ya 34% peningkatannya gitu ya. Jadi dari produksi throughput farmers yang udah gabung ke kita. Jadi itu juga lumayan signifikan gitu ya. Tapi apakah kontribusi ini di keseluruhan output sama konsumsi? Itu kan ngambil dari pangsa pasar orang lain kan? Betul. Itu kan ngambil dari pangsa pasar orang lain. Tapi ada gak data yang menunjukkan bahwa secara rata-rata nasional itu udah naik protein kontribusi protein dari ikan? Iya. Kontribusi protein dari ikan selalu naik sih sebenarnya. Tapi kalau kita bilang e-fisher yang kontribusi disana kayaknya terlalu oke fair. Tapi udah-udah berapa sekarang protein consumption dari ikan per orang? Kalau per capita ya sekarang itu kita 50 kilo lah dan itu tumbuh dari 10 tahun yang lalu berapa angkanya? 10 tahun yang lalu kecil sekali. 10 tahun yang lalu mungkin kita hanya di 12-12 Oh iya? Oke nyata lah. Betul. Nyata. Dan ini sangat bisa menjadi kompensasi untuk kekurangan di daging kan? Betul. Yang stagnan aja jadi 3 kilo per orang per tahun. Betul. Apalagi dipompa dengan kecipir kayak tempe kayak atau apa supaya proteinnya itu lebih tinggi kan konsumsinya. Betul. Memang yang kita lihat terutama untuk ikan budidaya Pak ya. Ikan air tawar. Ini jadi tier pertama mereka saat income-nya naik. Karena biasa makan sayur tempe punya income dikit beli lele sama nila. Baru makin orang kau tahu saya jarang makan lele sama nila karena income-nya lebih tinggi kan? Jadi makannya ayam, daging, paling tinggi seafood tuh. Lobster, udang, dan lain sebagainya itu paling tinggi kan? Sushi, dan lain-lain, salmon gitu. Itu yang tier yang pertama sih. Makanya kita lihat nasional kenapa konsumsi ikan kita lebih tinggi gitu. Karena emang kita produksi ikan besar. Dan di daerah-daerah ikan tangkap pun murah sekali kan ya. Di Sulawesi, di Papua gitu. Jadi konsumsi ikan kita tinggi karena ya income perkapitannya emang masih rendah. Pas itu tumbuh, mereka akan makan ikan dulu setelah mereka makan sayur-sayuran gitu ya. Karena yang paling murah. Menarik. Margin yang paling gede apa? Untuk bisnisnya udang pasti, Pak. Oke. Udang marginnya paling besar. Berapa persen itu marginnya? Produksi udang paling modalnya 45 ribu, 50 ribu gitu ya. Tapi jualnya tuh bisa 90 ribu, 110 ribu. Tergantung ukurannya. Kalau ikan? Kalau ikan mungkin modalnya 15-16 ribu, jualnya tuh 19 ribu. Oh tipis. Tipis. Wah udang bisa 100 persenan. Betul, udang memang besar sekali. Tapi memang resikonya Porsi udang berapa tuh dari top line? Di kita atau secara keseluruhan nasional. Di anda? Kalau di kita sekarang hanya 18 persen lah. Gede lah. Iya kan? Marginnya 100 persen. Terus rencananya mau ditingkatkan? Iya, pasti kita Kontribusi 18 persen itu terhadap top. Pasti, pasti. Mungkin harus diklarifikasi yang kontribusi 100 persen itu bukan dari full margin kita ya. Itu dari budidaya sampai market ya. Jadi kalau dari kitanya nggak sebesar itu sih. Tapi ya pasti kita tingkatkan karena udang ini kan export oriented Pak. Jadi 75 persen kan dieksporkan. Jadi kontribusi ekspornya besar, marketnya juga global gitu. Jadi memang dampak ke devisa negaranya, dampak ke market globalnya itu besar sekali. Tapi dia rentan dengan penyakit? Rentan sekali dengan penyakit. Oke. Nah itu yang kita lagi coba pikirkan secara teknologi bisa nggak ya kita solve ini? Dari data bisa nggak ya kita bikin disease prevention system atau early warning system buat disease. Jadi next stage buat kita itu ya solving bukan hanya supply chain problems tapi farming problems ya gitu. Jadi mulai ya itunya gitu ya disease, genetics hopefully at some point later on gitu ya. jadi ya karena ya sustainability dari sektornya sama sama growth buat ya sektornya itu sendiri di Indonesia masih gede banget gitu. Jadi itu yang kita mau coba coba pikirin. Malik. Financing sebagai vertikal yang baru gimana prospeknya? Financing pasti besar karena sekarang kabayan kabayan tadi ya kasih bayar nanti. Karena sekarang kenapa polanya hampir semua pembudidaya pasti pengennya bayarnya setelah panen. Karena emang cash flow nature-nya mereka seperti itu ya. Baru terima duit setelah panen yang mereka pengennya ada modal dulu. Itu nature-nya. Cuma existing players pemain-pemain lokal gitu ya tengkulak lokal ini sangat lintah darat gitu ya. Karena mereka ngasih pakan nih. Pakannya dimahalin. Bayarnya kan nanti pakannya saya mahalin ya. Tapi pas pakannya dimahalin ikannya harus dijual ke mereka. Tapi ikannya itu dipotong lagi. Kan udah saya kasih tuh. Ikannya saya potong ya. 10 persen gitu misalnya. Jadi dimahalin disininya 20 persen gitu ya. Disininya 10 persen dimahalin. 20 persen. Jadi cost of finance-nya sebenarnya kan buat pakan. Ikannya kan dua kali lipat harga pakan sebenarnya. Tapi ditarik lagi 10 persen gitu. Jadi akhirnya total-total cost of finance-nya itu sangat mahal buat para pembudidaya gitu ya. Dan itu yang mayoritas ada. total market kita ya asumsikan misalnya 9 billion lah sekarang gitu ya. Dimana pakannya misalnya 3-4 billion dollar market gitu. Dan pembiayaan pakan ya anggaplah 50 persen itu kita biaya gitu. Jadi ya potensinya masih ada 2 billion opportunity buat financing. Yang minim sekali. Bank kalau ditanya ngasih gak ke pembudaya ikan. Enggak gitu. Kalau fintech ya apalagi gitu. Enggak ngasih ke pembudaya ikan. Karena buat mereka resikonya itu bukan hanya tinggi tapi uncertain. Karena ikannya di dalam kolam mereka gak tau ikannya ada apa enggak gitu. Kalau yang lain ikannya bisa kelihatan ayam bisa kelihatan ayamnya gitu. Ini ikannya kan ada di dalam. Beneran ada ikan apa enggak? Nah itu yang e-fishery dan ya ekosistem seperti e-fishery bisa kasih certainty. Karena kita bisa tau datanya gitu. Dan kita bisa ngasih certainty untuk akhirnya bisa masuk. Belum lagi karena kita bangun ekosistem ya. Pas mereka kasih pinjaman bukan kita kasih uang gitu ya. Tapi kita kasih pakan. Pakannya didistribusikan lewat alat yang kekontrol juga. Buat mastiin kalau pakannya gak dijual terus duitnya dipakai buat yang lain gitu. Pas dipanen panennya juga kita punya capability buat megang source of repayment-nya. Jadi itu opportunity-nya di ekosistem dan akhirnya bisa yang menarik lebih banyak financing itu masih besar sekali dengan hitungan-hitungan tadi misalnya. 1 bilion it's definitely big. Oke, ini semua bagus. Pernah gak sih kepleset semenjak meninggalin Bekasi? Kepleset banyak sih, sebenarnya. Jadi kalau dari awal-awal bisnis awal sih sering lah ya jadi rugi sebagai contoh waktu saya bisnis ternak cacing gitu itu pertama kali yang bisnis agak serius lah ternak cacing saya sewa waktu tingkat berapa nih? Itu tingkat 3 lah tingkat 3 awal saya ternak cacing vermicomposting gitu ya saya masukin sampah disitu akhirnya jadi cacing saya jual pupuknya jual cacingnya gitu terus pas udah pede karena udah dapet bayar dari Malaysia gitu-gitu akhirnya saya mulai hire orang ngurusin sampahnya itu terus ya ternyata orangnya kabur dan saya udah ninggalin bos kan harusnya gitu gitu bisnis jalan bosnya jalan-jalan percayaan kan gitu ternyata motivator tapi ternyata kabur ditelepon sama yang punya kosan ditelepon Pak RT diteleponin polisi gitu ya ini ada apa nih disini gitu kamu ada ini ya nyimpen mayat ya karena bawa busuk pas dibuka walalat dimana-mana ternyata sampahnya itu ditinggal sama itu jadi saya disangka simpen mayat itu ya kerugian pertama setelah itu ada beberapa proyek yang saya rugi tapi kayaknya dalam bisnis challenge terbesar justru waktu di e-fishery jadi waktu di awal ada di e-fishery sebelum karena waktu kita bikin e-fishery ini ya sebagai investor mungkin Pak Gita bisa lihat ini gak terlalu appealing sekarang aja yang kelihatan bagus gitu tapi bayangin 2013 saya datang gue gak bakal mau invest ke sini gitu ya mau cuap-cuap kayak apa ada hardwarenya jualan ke farmers gitu sektornya apa gitu itu susah sekali buat convince investor akhirnya kita gak bisa convince investor sebenarnya sampai akhirnya di 2013 kita berdiri bootstrap terus-terusan ya sampai ya 2014 akhir duit kita tuh udah habis yang modal buat ini sampai wah mau duitnya udah habis gimana caranya nih kita harus gaji tim dulu timnya tuh hanya 7 orang 8 orang terus dari situ ya saya gaji waduh yaudahlah kita gak usah gajian foundernya gak usah gajian apapun yang kita punya kita liquidate aja gitu kayak kita punya barang apa kita gadein kita punya PPKB kita gadein pokoknya semua duit yang udah kita punya buat bayar gaji gaji anak-anak kita gak gajian gitu dan kita karena kita gak gajian kita hidup dari kartu kredit jadi beli makan terus hari-harinya harus dari kartu kredit karena semua cash kita bayarin buat karyawan dulu gitu makanya bahkan gak bisa makan basuh pinggir jalan gitu harus pakai kartu kredit sampai itu kita lakuin terus-terusan sama 9 bulan 9 bulan berturut-turut kita kayak gitu terus-terusan sampai di bulan ke-9 kartu kredit udah max out dan udah stress diteleponin tebak-tebakannya lu apa gue yang ditagi gitu saking udah stress dan akhirnya duit beneran habis liquidity udah habis sama sekali dan yaudah gak punya apa-apa lagi kita wah duit ada utang udah ada kita ngambil KTA juga lagi buat bayar kesitu 9 bulan kita gak dapet gaji dan terus-terusan sampai akhirnya di bulan terakhir itu kita panggil karyawan sih bilang kayaknya bulan ini gak bisa dapet gaji kita ceritain semuanya 9 bulan ini dan mereka juga wah ternyata kayak gitu ya mereka enak-enakan dapet gaji kondisinya kayak gitu kita stress terus kita bilang ya bulan ini kayaknya gak bisa gaji deh kalau kalian masih percaya sama fishery bulan depan datang lagi ya kalau mau kerja di tempat lain juga silahkan tapi bulan depan saya jawabin fishery masih ada walaupun gak tau itu kayak gimana gitu ya cuma yaudah ngomong gitu aja interestingly besoknya semuanya normal masuk dan bulan itu mereka gak digaji bukan dirapel gaji tapi gak digaji sama sekali dan mereka tetap stay di fishery most of them sampai sekarang masih ada di fishery dan yang lebih dramatisnya buat saya saat itu karena waktu itu saya udah menikah jadi saya menikah satu bulan setelah saya bikin fishery oktober saya bikin fishery november saya nikah jadi dulu kita kantor pertama kita sewa rumah salah satu rumahnya itu ada kamar kamar saya sama istri tinggalnya disitu di kantor yang sewa rumahnya ini jadi disitu dan itu waktu itu udah hamil jadi 2013 menikah 2015 ini kejadiannya udah hamil jadi waktu di bulan ke sembilan udah hamil hamil tua sampai istri nanyakan ini gimana nanti buat lahiran aman aman lah walaupun didudukan gimana caranya gitu tapi ya again I think miracle happens gitu ya again out of luck akhirnya ada project yang kita dapetin duitnya cair dua bulan setelahnya kita akhirnya dapet funding tapi yang sangat dramatisnya adalah waktu itu tanggal 25 September akhirnya saya gajian wah finally saya gajian nih gitu 25 September itu gaji pertama sejak sembilan bulan berturut-turut tanggal 27 September anak saya lahir jadi dua hari itu kalau enggak ini kayaknya saya gak tau tuh anak saya lahir dimana gitu ya jadi itu yang dramatisnya sekali buat saya sih itu satu yang akhirnya wah that's the hardship titik bawahnya setelah itu sih memang bounce back ada banyak issue setelahnya gitu ya issue cash definitely ada tapi we were more equipped sih dan I think it gives me a lot on on a lot of insights ya on how to manage the company and scale the company for one thing definitely gimana caranya pressure ini kita bisa dapet karena very big pressure gitu ya yang ada gitu existential threat ini kalau gue gagal gue ninggalin hutang KTA anak agak anak lahiran di pinggir jalan semuanya masuk segala macam pressure gitu ya ini karyawan harus di cut gitu ya I lost everything literally semua yang mau dibangun gitu tapi di sisi lain 3 bulan setelahnya itu saya tanya ke employee fishery yang tadi kayak gitu emang kalian gak ada opsi buat ini pindah ke tempat lain gitu ya kenapa stay di fishery tetap saya banyak ada yang ditawarin gaji 2 kali lipat ada yang ditawarin gaji 3 kali lipat saya ingat ada salah satu engineer saya dia udah punya pacar gitu ya kayak 3-4 tahun pacaran dia udah mau serius nikah sama orang calon mertuanya kamu gak jelas nih kerja di tempat apa sih gitu sampai calon diturutnya bilang kamu mau milih mana milih kerja tempat kamu atau milih aku ya tetap milih kerja di fishery gitu untungnya setelahnya fishery tenor dan lebih mapan dan akhirnya jadi nikah tentunya gitu tapi what I'm trying to say is they actually sacrificing a lot they believe in us kalau ditanya kenapa I believe in you gitu and I believe I built a fishery ini sesuatu yang gak bisa ditemuin tempat lain jadi kalau fishery nanti gede ada dampaknya mereka bisa bilang itu tuh gue yang bikin juga dan dampaknya akhirnya kita masuk gitu jadi mission driven company kalau sekarang semua jargon for me it's a real experience gitu ya kita bisa retaining talent kita bisa bisa beneran go through the hardship dan akhirnya ya basis leadership saya setelah itu ya beneran kesitu ngomongan di awal gak ngomongin soal macem-macem ngomonginnya soal mission ini yang mau kita lakuin dan say true to the mission ya will hopefully be aligned with the productivity retention gitu ya acquisition dari ininya yang akhirnya yang ngejagain juga supaya company-nya bisa impactful dan itu yang kalau misalkan if fishery dilihat growing gitu successful it's because of the team team yang punya mission yang sama kayak kita dan akhirnya mereka innovate gitu ya mereka build itu dan itu yang ya lagi-lagi semua tragedi yang saya alami kayaknya ada pelajarannya gitu ya kalau dipikir-pikir ada hikmahnya ternyata gitu ya di setiap tragedinya itu tapi saya pikir itu adalah yang paling dramatis paling dramatis 9 bulan gak digaji 9 bulan gak digaji dan 77-nya masih ada sekarang 77-nya masih ada sekarang ada satu yang akhirnya dia starting other company gitu ya tapi sisanya masih ada oke sekarang kalian berapa? ada 1.500 orang dari 7 ke 1.500 baginya gimana nih? berapa persen untuk data berapa persen untuk marketing berapa persen untuk keuangan operations gitu kalau sekarang mayoritas memang buat sell sama operation yang manage farmers-nya manage community yang jualan yang ngelola alatnya gitu ya manage lapangannya gitu itu mungkin seribuan dari keseluruhannya tim engineering produk sama data kita itu hampir 300 lah 280-300an baru sisanya ya people operation ya finance back office marketing gitu itu ada di situ oke ini bagian terakhir nih ke depan tuh tantangannya apa sih? resikonya apa? untuk e-fisheries atau untuk yourself? ya kalau from myself I think the challenge is I'm a first time founder like I everything learn on the go gak ngerti sama sekali dan next phase of the company ini ya sesuatu yang baru juga gitu whatever it is misalnya anggaplah IP original expansion atau apapun itu gak ngerti apapun jadi ya I really need to reinvent myself don't be modest I really need to reinvent myself as a founder and continue to learn the way that I did over the past few years gitu dan risknya kalau ini ya complacent gitu ya dan kayaknya ya my biggest risk at least personally gitu ya there's a a big you know mission yang mau dibangun lah ya dan I I did it because as I mentioned mau basmi kelaparan tapi ya di tengah berbagai macam spotlight gitu ada investors dan lain sebagainya gitu takutnya saya ngejar sesuatu yang sebenarnya gak sesuai sama awalnya kenapa saya ngelakuin ini sih jadi ya losing that self and ya I've seen many people lah yang akhirnya tiba-tiba hilang tabrakan gak sesuai gitu akhirnya jauh dari apa yang mau dibangun gitu itu yang yang pengen selalu saya jaga sih ngebangun ini bakal kayak gimana gitu jangan sampai ngelupain apa yang mau bener-bener mau dicapai sih itu resiko besarnya kalau dari company level di satu sisi emang existing traditional establishment definitely bakal tetap jadi challenge ada beberapa middlemen feed manufacturers dan kita kan disrupting the market jadi itu yang akan bangun gitu dan di sisi lain sama juga kalau kita stop innovating akhirnya completion kita gak bisa beneran bantuin kesana dan saya selalu bilang juga sih saya if you should be you know billions of billions dollar company gitu ya dan kita consider to be successful most profitable in the world tapi kita gak bantu farmers we fail gitu dan tujuan kita bantu kesitu gitu jangan sampai kita ngejar sesuatu business matrix tapi we lose the sense the same way that I also consider myself lose the sense of missionnya tadi gitu jadi harus bisa masukin kesana dan resiko buat ngebangun itu semakin banyak stakeholder shareholder expectation dan lain sebagainya jadi makin besar gitu yang akhirnya ya resikonya gede tapi kalau secara eksternal risknya I'm very worried long termnya definitely on the climate change ya dan itu kayaknya mengkhawatirkan untuk semuanya ya kalau ngomongin humanity as a whole gitu ya dan itu worrying ya karena existential existential definitely dan apalagi buat ya food production yang kayak gini yang depending a lot on climate jadi buat yang long termnya mikirin itunya juga sih buat yang masukin kesana karena saya built officially for the long run dan dan ini solving ya hunger problem kan ya kalau climate change nya kena makin banyak orang yang kelaparan nanti gitu gimana caranya kita masukin kesana gitu ya yang nanti nextnya perlu dipikirin supaya bisa build something yang lebih impactful untuk ngejar misi buat ya gak ada yang lapar lagi kalau Anda ngerekrut orang apa sih yang dilihat yang pertama pasti missionnya tadi kita pengen lihat harus nempel harus nempel walaupun gak sama-sama banget tapi setengahnya mereka driven by mission very missionary kenapa masuk makanya di awal masuk pasti saya nanya lu hidup mau ngapain jadi apa kalau sekarang mati damai apa gak hidupnya yang bikin apa sesuatu yang bikin kalau mati nih kayaknya hidup gak bahagia itu yang akhirnya gak banyak orang-orang mikir hal-hal yang kayak gitu ya orang-orang yang mikir adalah orang-orang yang akhirnya punya mission gitu ya gak cuma nge-translate sesuatu yang lumrah gitu ya saya ingin bermanfaat gitu bagi agama bangsa tapi bisa merealisasikan gitu mematerialisasikan sesuatu yang akhirnya lebih real yang akhirnya dia bisa contribute ke definitely general ini ya general impact sama their own happiness yang emang nempel ke situ itu yang kita coba hubungkan yang kita masuk itu yang pertama ditanyain sih sama yang kedua ya challenge definitely saya ngerasa kalau ya mungkin ini definitely my own bias karena hidupnya banyak susahnya banyak challenge saya gitu ya jadi saya pasti nanya challenge terbesarnya apa dan gimana cara mereka overcome itu semakin gede challenge-nya I'm biased to someone that has that came from the same background juga gitu hardship yang ada di situ gitu karena ya opportunity harus dikasih buat masuk ke situ dan biasanya mereka bisa tough gitu ya untuk ya ups and downs dari bisnisnya sih dan seberapa mereka bisa kreatif buat ngebangun itu gitu sih dan biasanya apalagi kalau di top leadership sekarang bahkan C level gitu ya CFO kita hire CFO itu harus field visit dulu sebelum join bagian dari itu ngobrol sama farmer masukin dulu ke comberan iya masukin dulu ke kolam karena bakal kelihatan cara dia ngobrol sama farmer dan bakal kelihatan dia passionate atau enggak bakal spare waktu atau enggak matanya berbinar atau enggak sih kalau ngobrol sama farmer karena prinsip kita kalau sehari dua hari aja udah pusing ngurusin farmer gimana mau bertahun-tahun ngurusin farmer karena bisnis ngurusin fish farmer gitu itu yang akhirnya jadi cara kita rekrut sih terutama untuk top leadershipnya sekarang oke anda tuh kan ini banget kan pengen mengeliminir kemiskinan anda udah mengsejahterakan puluhan ribu petani syukur-syukur bisa satu juta petani syukur-syukur bisa tiga juta petani itu endgame anda atau lebih dari itu iya kapan sih anda tuh bakal puas bahwasannya anda tuh udah bisa ngecek box mission accomplished udah puas banget gitu loh nah ini yang yang menarik sih kalau yang ngomongin endgame nya saya pengen contribute lah buat bahasa mikil laporan tapi ini kan sesuatu yang gak real actionnya kayak gimana gitu jangan-jangan sekarang udah bisa contribute jangan-jangan enggak gitu ya sangat sudah berkontribusi hopefully pak bisa mati dengan tenang gitu ya tapi itu yang masuk gitu tapi ada satu hal yang saya pengen ubah lagi gitu ya karena di satu sisi ya building bantu naikin protein production bantu farmers is one thing gitu ya tapi saya pengen jadi nge-build sesuatu yang baru karena officially is pioneering tapi new ways of doing business yang saya pengen pengen coba reinvent gitu karena saya melihatnya ya at least yang ada sekarang gitu role model untuk new kind of entrepreneur itu terbatas jadi ada banyak yang rest to riches gitu itu udah banyak gitu ya tapi once jadi tajir jadi conglomerate ya abis itu ya ya one way on doing that gitu ya certain ways on doing that yang saya enggak merasa inspired kesana sih gitu ya atau ya masuk ke jalur politik yang saya juga enggak enggak rasa inspired kesana gitu saya mikirin kayak gimana atau vilantofi gitu ya saya merasa ya I think we need to do something better gitu ya that's good enough but I think we need to be to do something great itu yang saya coba pikirin bukan berarti itu buruk gitu ya tapi saya enggak merasa inspired kesitu karena menurut saya dari segala keseluruhan itu pasti ada ya orang yang konglomerate dan akhirnya masukin ke trust dan lain sebagainya generasi setelahnya dibangun menurut saya itu hugely inefficient karena banyak sekali saya berinteraksi di dunia yang menarik ya karena saya masih berinteraksi sama masyarakat yang yang miskin di daerah-daerah misalnya berinteraksi sama investors-investors yang family offices yang kayaknya tujuh temurun enggak enggak abis uangnya gitu ya dan lifestyle-nya juga saya bisa ngeliat seperti apa gitu ya dan menurut saya di lifestyle yang kayak gitu itu saya merasa ada inequality sama unfairness ini tinggi banget yang bikin saya kadang geram bisa-bisanya gitu kalau misalnya ada satu orang dia punya property banyak banget gitu sementara ada banyak orang yang enggak punya rumah dulu saya rumahnya cuma 16 meter persegi gitu tapi dia cuma beli property for the sake of being property and for the investment gitu saya enggak nangkep sih yang hal-hal yang kayak gitu gitu ya nyimpen duit banyak ya cuma buat disimpen supaya generasi setelahnya yang belum juga lahir gitu ada gitu itu yang saya geram gitu saya ada kegeraman karena saya ada dulu ada di situ gitu ya jadi pernah ada di situ dan saya enggak mau mengulang mengulang cycle-nya gitu ya tapi di sisi lain misalnya wah yaudah banyak juga yang ngerakuin philanthropy gitu ya dari mulai Patagonia model kayak Bill Gates luar biasa luar biasa gitu dan saya wah very inspired to be there gitu dan coba bikin versi saya sendiri yang tadi bisa dibangun gitu ya gimana cara saya bisa ngelibatin bukan jadi satu impact as a residue pas udah di akhir udah tua udah accumulate the wealth wealth-nya ini akhirnya di distribute gitu ya tapi impact on the wealth creation yang langsung distributed over time dan ini mungkin enggak tahu udah ada atau belum dan saya butuh masukan dari Pak Gita sebenarnya dan saya ngeliat tech companies ini bisa panjang nih ini bisa panjang nih tech company itu dalam banyak sejarahnya gitu ya this is very strong tools to create wealth and distribute it karena banyak ya new billionaires coming from tech companies bukan hanya foundernya tapi employees-nya through esop dan lain sebagainya ya di Indonesia juga kayak gitu ada new millionaires coming from esop dan lain sebagainya dan itu yang saya pikirin wah kalau tech companies bisa kayak gitu dan true wealth creation is actually not coming from business as usual gitu coming from ownership from the corporation yang akhirnya bisa digedein ownershipnya dan bisa kita distribute dan saya jadi kepikiran wah bisa gak kita gituin tapi involving farmers on that dan saya bilang itu kayak digital kooperasi gitu ya saya sangat keinspirasi sama idenya bung hatta gitu ya bisa gak kita masukin jadi kooperasi korporasi yang akhirnya masuk nempel ke kooperasi jadi instead of owner-nya dari let's say if you go public gitu ya owner-nya jangan yang gede-gede yang misalnya semua fun-fun dan lain sebagainya gitu tapi kita carve out large chunk of it even I'm willing to give my own shares gitu ya saya sisanya sedikit aja lah yang penting bisa hidup gitu ya ini saya masukin ke kooperasinya juga gitu so when officially let's say from 1 billion dollar company to be 30 billion dollar company in 60 billion dollar company wealth yang created automatically distributed to farmers-nya gitu dan sejauh ini yang saya pelajari belum ada yang benar-benar ada gitu ya at least masuk ke public dan lain sebagainya gitu yang kita creating yang akhirnya ya semoga juga jadi saya kerja gak buat investor gitu ya jadi quarterly earning gak buat investor gitu investor udah tajir lah ngurusin orang tajir juga gitu LPLP-nya kan ya tapi saya kerja buat farmers gitu saya kerja buat mereka jadi ya saya dapet gaji saya tinggi dan saya gak buat diri saya sendiri yang akhirnya saya jadi orang terkaya gitu ya versi Forbes or something gitu ya but I do it for them gitu dan akhirnya wealth creation-nya bakal very impactful itu hopefully jadi new ways of doing business lah jadi kayaknya sesuatu yang saya mau coba gitu either the official atau nanti ya next ventures-nya kalau emang itu possible gitu ya tapi semangat yang masukkan kalau gak satu social enterprise yang kooperasi banget gitu ya satu yang tech company banget yang akhirnya wealth-nya very concentrated gitu jadi saya pengen pengen using tech IPO and all of the public market as a tools to actually create wealth and automatically distribute dengan konsep yang tadi gitu I don't know whether it's possible ada contohnya atau enggak pengen denger Pak Gita itu I think quote-unquote my end game lah atau dimanapun itu yang ada gitu karena secara bersamaan kita bisa solving banyak problems banyak protein problems-nya ada farmers-nya jadi sejahtera mereka bisa masuk ekonomi in equality juga bisa beneran masuk gitu dan bukan cuma kita buka akses ke ekonomi gitu tapi akses ke ownership so true inclusive gitu karena mereka jadi owner of a big tech company large corporation yang akhirnya semuanya bakal sejahtera once company-nya create that massive wealth gitu gini loh selama 100 tahun terakhir uang itu tumbuh kurang lebih 14% per tahun dan ini kebanyakan karena aksi pencetakan uang yang dilakukan oleh negara-negara barat Eropa Barat Inggris dan Amerika akhir-akhir ini dan tentunya Jepang sama Tiongkok juga ngikutin tapi porsinya kecil sekali dan ini menggelembungkan perekonomian dunia tapi agak-agak timpang karena yang negara-negara miskin dan berkembang itu gak bisa melakukan pencetakan uang uang yang dicetak ini menggelembungkan ekonomi dan trap di instrumen-instrumen pasar modal tapi dia gak ngalir ke bottom of the pyramid kelihatan kan divergensi antara indeks pasar modal sama indeks ekonomi real ini yang seringkali disebut sebagai kesenjangan kita bicara banyak mengenai inklusi yang meningkat secara signifikan dikarenakan penggelembungan uang beredar penggelembungan GDP tapi inklusi itu gak tersalin dengan pengurangan kesenjangan yang berarti dan ini empiris koefisien ratio atau Gini koefisien ratio di negara-negara maju berkembang dan miskin semakin meningkat walaupun GDP semakin besar walaupun pasar modal semakin besar walaupun kemiskinan semakin menurun tapi kesenjangan semakin meningkat nah ini kalau menurut saya salah satu jembatannya antara inklusi dan penurunan kesenjangan adalah pendidikan literasi dan syukur-syukur kebijaksanaan dalam gimana kita mengeri distribusi kesejahteraan apakah itu lewat kepemilikan korporasi lewat kooperasi atau kooperatif saya gak tahu itu kita udah ngeliat presidennya dua minggu yang lalu yang dilakukan oleh Patagonia tapi itu bisa aja tapi kalau menurut saya ya gini loh kalau menurut saya pendidikan itu penting sekali jadi saya selalu nanya ke Anda oke kalau Anda udah bisa memberdayakan puluhan ribu petani ini kelihatan gak sih bahwa mereka tuh lebih bisa mendidik anaknya nyata kan nah tinggal dipastiin aja orang yang udah bisa ke ITB anaknya petani ini bisa jadi founder Isheris Prime atau apapun nah itu yang nanti tuh bisa menjadi bukti nyata untuk kita bisa menurunkan kesenjangan tapi kalau menurut saya secara struktural selama terus terjadi ketimpangan antara siapa yang bisa melakukan pencetakan uang dengan siapa yang tidak bisa melakukan pencetakan uang miscaya pasti akan terus ada kesenjangan akan terjadi secara global dan dalam bungkusan masing-masing yang global dan non-global itu akan terjadi kesenjangan dan ketimpangan antara yang punya akses sama yang punya akses tapi kurang apalagi yang gak punya akses nah itu itu kalau menurut saya sangat struktural jadinya mungkin ujung-ujungnya by the way saya gak ngeliat Anda tuh pivot karena Anda dari tingkat 2 itu di aquaculture kalau mau takatik apapun juga paling repurpose-nya tuh di sekitar aquaculture saya gak ngeliat Anda tiba-tiba bikin roket atau kayak Elon Musk atau apa belum ya bukan gak mungkin tapi kayaknya passion Anda tuh di aquaculture dan Anda udah bener-bener jatuh cinta banget dengan gimana bisa mensejahterakan dan mengredistribusi sejahteraan terkait dengan petani itu kayaknya base-nya Anda atau baseline-nya Anda tapi betul gimana nih kuncinya untuk bisa mengurangi kesenjangan tapi kalau menurut saya selama money supply atau uang beredar itu tumbuh secara eksponensial hanya di negara-negara tertentu saja di dunia itu sebab atau muara struktural untuk terjadinya kesenjangan bukan hanya di negara berkembang negara maju tapi juga di negara miskin karena duit tuh kan ngalirnya kemana-mana tapi kadang-kadang instrumentasinya tuh yang membajak membelenggu sehingga yang lainnya gak dan instrumentasinya tuh kan bukan hanya bisa diakses oleh orang-orang yang middle up apalagi Gibran pesan-pesan akhir apalagi pesan-pesan akhir tapi ya kalau buat saya emang ya continue on doing what I do sih Pak untuk bisa skill tapi ya ya pengen bisa kontribute lah buat ya dua sisi itu masmi kelaparan sejangan ekonomi dan bisa fokus ke arah situ gimana caranya bisa dibangun oke ya try to take many inspiration dari Pak Gita dari semua hal yang ada di sekitar saya gitu ya belajar dari banyak sekali mentor untuk bisa bisa akhirnya ya do the right things right siap you're doing well keep at it thank you ya terima kasih terima kasih banyak teman-teman itulah Gibran Huzaifah dari E-Fisheries terima kasih inilah Endgame Gebran Huzaifah Huzaifah tapi tanggal 24-25 saya gak bisa bayar sewa maju kan asli dan saya gak mana ya saya kalau cerita kanan-kanan pada mereka juga gak ada duit mereka juga gak ada duit tapi pengen tip emang suka Gibran suka kanan Gibran iya banget kita akan melihat dulu kok iya oke lu 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 iya Terima kasih.